Pria parubaya yang sombong itu melihat senjata yang diambil Kin Yun dan berkata dengan ekspresi tenggelam, ini senjatamu. Bukankah kamu dari keluarga besar? Bagaimana kamu bisa memiliki senjata yang rusak seperti itu? Dia berjalan dengan wajah dipenuhi dengan kebencian, bergerak untuk meraih bled roh suci Kin Yun Kin Yun dan berkata dengan mencibir dengan senjata seperti ini. Dia bahkan tidak selesai berbicara ketika dia merasakan kekuatan mengamuk dan mengerikan di dalam nether spirit secret bled. Ketika dia ketakutan, Kin Yun dengan ganas mengacungkan pedangnya. Pu Chi, nether spirit secret bled langsung menyapu dan memenggal pria parubaya itu. Kepalanya jatuh ke tanah dan jiwanya tersedot. Ini juga menyebabkan keluarga panjang Marsial King melompat ketakutan. Marsial King sekte awan roh lainnya menjadi lebih marah karena seseorang membunuh orang-orang mereka di wilayah mereka sendiri. Kamu, kamu mencari mati. Seorang raja bela diri berteriak marah dan bergegas. Kin Yun tiba-tiba menghilang tanpa jejak, menghindari serangan Marsial King. Dia kemudian meretas keluarga Long Marsial King. Kekuatan keluarga panjang Marsial King juga cukup bagus. Dia segera menghindar dan menyerbu keluar dari ruangan dan terbang keluar. Kin Yun juga mengejarnya. Beberapa raja Marsial tua lainnya melihat betapa mengerikannya Kin Yun. Mereka menjadi cemas bahwa keluarga panjang Marsial King tidak akan bisa menolak. Jika anggota keluarga panjang meninggal di sini, di sana spirit cloud sek tidak akan dapat memikul tanggung jawab. Ini Soaring Dragon State, Long Family adalah pusat kekuatan tertinggi di sini. Setelah Kin Yun bergegas keluar, keluarga panjang Marsial King juga segera mengeluarkan pedang yang sangat besar. Itu adalah alat dao. Tapi di mata Kin Yun, itu adalah alat dao yang sangat buruk. Kekuatanmu tidak buruk, aku benar-benar salah menilai kamu. Raja bela diri keluarga panjang berkata dengan mencibir, kamu adalah yang terbaik puncak suan Marsial Rilem. Kamu menghadapi raja bela diri, kamu tidak memiliki kesempatan untuk menang. Saat berbicara, raja bela diri keluarga panjang berlari ke sisi Kin Yun. Pedang berat itu ditebang, menghasilkan ledakan naga yang mengalm. Udara pedang emas seperti badai yang ingin merobek daging, itu menyelimuti Kin Yun. Tubuh Kin Yun sedikit terguncang dan melepaskan kekuatan getaran. Dia menyapu angin pedang dan kemudian memblokir memotong pedang berat yang masuk dengan pedang. Dentang-dentang, suara renyah bergema, bersamaan dengan semburan udara yang keluar dan menyebabkan rumah-rumah di bawahnya bergetar. Para raja bela diri tua dari Spirit Cloud Sek semua tertegun oleh kekuatan Kin Yun. Mereka benar-benar tidak berharap seorang anak muda memiliki kekuatan untuk puas terhadap keluarga panjang Marsial King. Yang lebih mengerikan lagi, pedang panjang keluarga panjang Marsial King sekarang memiliki lubang di atasnya. Kita serang bersama. Raja bela diri Sekte Spirit Cloud segera berteriak. Kin Yun merasakan aura kuat tiba-tiba-tiba dari belakang dan segera menggunakan langkah bayangan flashing kepunahan dan menghilang tanpa jejak, bahkan auranya menghilang sementara. Saat para raja bela diri terbang, mereka melihat Kin Yun tiba-tiba menghilang dan mereka menjadi terkejut. Tiba-tiba mereka merasa seseorang datang di belakang mereka. Mereka tiba-tiba berbalik dan melihat pisau bergegas bersama dengan sinar cahaya hitam. Kin Yun muncul di belakang para raja Marsial tua dan segera menebas dengan pedangnya, memotong tubuh para raja Marsial menjadi dua. Setelah dipotong dua, mereka jatuh ke tanah. Raja bela diri tua ini dengan pahit dibudidayakan selama bertahun-tahun untuk menjadi raja bela diri. Tapi setelah menghadapi puncak tidak konvensional kekuatan Kin Yun-Suan Marsial, Rilem, mereka diurus dengan sangat mudah. Meskipun mereka terpotong dua, mereka belum mati, mereka terluka parah, tidak bisa bertarung lagi. Keluarga panjang Marsial King melihat betapa mengerikannya Kin Yun dan rasa takut muncul dalam hatinya. Tunggu saja aku, keluarga panjang Marsial King selesai berbicara, lalu berubah menjadi sinar cahaya kemasan dan terbang jauh. Kin Yun segera mengeluarkan Lion King Cannon dan menembak ke arah keluarga panjang Marsial King di kejauhan. Mengaum, kepala singa hitam ukuran wastafel muncul dari tabung meriam, mengeluarkan suara gemuruh dan menyerbu ke arah keluarga panjang Marsial King di kejauhan. Gemuruh, hanya dalam waktu singkat kepala singa hitam mencari dan secara akurat mengenai keluarga panjang Marsial King. Akhirnya, Kin Yun juga menggunakan Fleashing Extinction Shadow Step untuk mengejar. Di punggung keluarga panjang Marsial King, retak hitam terbakar mengejutkan muncul. Dia merasakan Kin Yun tiba dari belakang dan baru saja akan menghindari tetapi tiba-tiba mendengar beberapa suara bermunculan. Setelah Kin Yun tiba, dia mengumpulkan dua jari dan menyodok ke depan dengan Piercing Mountain dan Splitting Earth Finger. Kekuatan jari panik seperti kilat hitam, menyatukan suandao power yang kuat dan bersiul. Itu meninggalkan kabut hitam melingkar di langit. Ah, seolah-olah tubuh keluarga panjang Marsial King ditabrak oleh kilat hitam, menyebabkan dia menjerit kesakitan. Kin Yun terbang dalam sekejap dan dengan penuh semangat menendang keluarga panjang Marsial King, mengirimnya terbang kembali. Berdebar, keluarga panjang Marsial King langsung menjatuhkan beberapa raja Marsial tua itu, menghancurkan salah satu dari mereka sampai mati. Beberapa raja bela di ritual lainnya semua merangkak di tanah dengan kedua tangan, mereka hanya memiliki tubuh bagian atas dan terus-menerus berteriak minta tolong. Siapa sebenarnya kamu? Menyinggung keluarga panjang kami tidak akan pernah berakhir dengan baik. Keluarga panjang Marsial King muntah darah dan berkata dengan ketakutan. Tak satu pun dari mereka yang mengharapkan bahwa seorang pemudasuan Marsial Realm puncak benar-benar akan mampu mengalahkan kelompok Marsial Kings mereka. Kekuatan semacam ini menyebabkan orang merasakan ketakutan tanpa akhir. Kin Yun sudah terbang kembali. Saat dia jatuh dari langit, dia mulai melepaskan kekuatan getaran melalui kedua kakinya. Kekuatan getaran menekan beberapa raja bela diri tua itu dan menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Keluarga panjang Marsial King juga meninggal dengan menyedihkan, dia menjerit-jerit darah mengental menghadapi kematian. Kin Yun mengambil inti dao dan roh bela diri mereka, lalu membakar tubuh mereka menjadi abu dan kembali ke kamar. Ayah dan anak lu takut tak bisa berkata-kata oleh kekuatan Kin Yun. Mengapa orang-orang Long Family ada di sini? Tanya Kin Yun penasaran. Saya mendengar bahwa orang-orang keluarga panjang sedang melakukan beberapa operasi tidak jauh dari sini. Saya tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kata lu, cederanya telah menjadi jauh lebih baik. Kamu harus dengan cepat membubarkan spirit Cloud Sek. Orang-orang keluarga lama ada di dekatnya, mereka pasti akan datang ke sini untuk memperbudak semua orang untuk bekerja untuk mereka. Akan lebih baik untuk meninggalkan daerah ini sekaligus. Kata Kin Yun, Old Lu dan Lu Shouen segera menganggup dan berterima kasih pada Kin Yun dan Xiao Yumei. Kin Yun dan Xiao Yumei terbang menjauh dari sekte kecil dan bergerak ke arah tertentu. Ini adalah arah dari mana keluarga panjang Marsial King baru saja terbang. Saudaraku, Raja Singa Meriammu sangat mengagumkan. Tunggu sampai kita kembali, aku akan meminta Saudari Linglong untuk membuatkannya untukku. Xiao Yumei terkikik dan berkata, Tidak masalah. Kin Yun berkata sambil tersenyum. Keluarga panjang sedang melakukan beberapa operasi di daerah terpencil yang begitu jauh. Mereka pasti mencari beberapa hal. Kita harus segera pergi dan memeriksanya. Xiao Yumei berkata, Kita sekarang berada di pegunungan yang luas dengan negara naga melonjak. Energi spiritual di daerah ini sangat tipis dan jarak dari kota-kota berpenduduk juga sangat jauh. Waktu malam, Xiao Yumei mengeluarkan cermin ajaibnya. Ada banyak titik cahaya bergerak di permukaan cermin. Ada banyak orang di sekitarnya. Xiao Yumei berkata, Masing-masing titik cahaya di cerminnya mewakili roh bela diri. Kin Yun dan Xiao Yumei segera turun ke hutan di bawah gunung. Xiao Yumei menatap cerminnya dan berkata, Ada beberapa ratus orang di sana. Beberapa ratus. Mereka semua dari keluarga panjang kan. Jumlah ini tidak rendah. Kata Kin Yun. En, aku tidak tahu seperti apa kekuatan mereka. Mereka pasti mencari sesuatu. Keluarga panjang ini. Mereka memprovokasi kita. Mereka benar-benar kurang beruntung. Kata Xiao Yumei sambil tersenyum. Xiao Yumei menggunakan cermin sebagai penuntun dan dengan hati-hati memimpin Kin Yun melalui area hutan pegunungan yang besar. Daerah pegunungan yang hebat ini sangat sepi di malam hari, seolah-olah tidak ada burung atau binatang buas di sini. Alasan dibaliknya adalah misteri yang lengkap. Daerah hutan pegunungan primitif semacam ini seharusnya memiliki banyak burung dan binatang buas di dalamnya. Sekalipun malam, seharusnya tidak sepi seperti ini. Tidak lama kemudian, Kin Yun dan Xiao Yumei tiba di daerah yang memiliki beberapa orang. Kebisingan dan keributan dapat didengar dari area tersebut. Kin Yun menarik Xiao Yumei dan mengubah diri mereka transparan. Seiring dengan tahu talismen penyembunyian yang misterius, dijamin bahwa mereka tidak akan membocorkan aura apapun. Ada banyak lampu terang di depan. Setelah mereka pindah, mereka melihat bahwa semua pohon di daerah itu telah ditebang dan sebuah lubang raksasa telah digali di daerah itu. Banyak kapal terbang melayang di atas lubang raksasa itu. Ada juga banyak binatang terbang di sana, rupanya mereka mencari sesuatu. Pada saat ini, banyak orang mulai terbang di seluruh wilayah dan beberapa kapal besar mulai menjatuhkan tali. Xiao Yumei berkata dengan suara rendah, mereka ingin menarik sesuatu. Kin Yun mengangguk. Seperti yang diharapkan, tidak lama kemudian, beberapa kapal terbang besar naik ke atas. Dada hitam besar juga telah ditarik. Kin Yun dan Xiao Yumei diam-diam takut. Dada hitam besar lebih dari satu kilometer baik lebar dan panjang. Itu raksasa. Namun itu sama sekali tidak berat, jika tidak kapal-kapal terbang itu tidak akan bisa menariknya. Aku ingin tahu apa yang ada di dalamnya. Xiao Yumei sangat ingin tahu, dia benar-benar berharap bisa melihat ke dalam. Kita akan segera tahu, benda itu begitu besar, tidak mungkin mereka menimbun alat sihir di dalam. Kata Kin Yun, permukaan dada hitam raksasa tampak sangat tua, pasti ada sesuatu dari dulu. Kapal-kapal terbang besar itu perlahan-lahan bepergian di malam hari sambil menarik dada raksasa. Banyak orang keluarga Long juga bepergian di sekitar mereka. Kin Yun dan Xiao Yumei juga mengikuti mereka dengan cermat. Siang hari, kapal-kapal terbang juga mempercepat kecepatan mereka. Yumei, apakah mereka akan menuju kota Raja Naga? Tanya Kin Yun, Dragon King City adalah markas keluarga Long di negara Naga Melonjak. Itu adalah kota yang sangat besar. Tidak, Dragon King City tidak ke arah itu, jawab Xiao Yumei. Mereka hanya bisa terus mengikuti. Di antara orang-orang keluarga panjang, ada satu setengah abadi, cukup banyak kaisar bela diri, lebih dari puluhan raja bela diri, sisanya semua suan martial realm. Mereka bahkan membawa beberapa naga kadal, terbang kecil dan berpatroli di sekitar. Mereka telah mengirim kekuatan yang sangat kuat untuk melindungi peti raksasa ini. Jelas bahwa keluarga panjang sangat mementingkan itu. Saudaraku, menurut cerminku ada tubuh jiwa di dalam dada raksasa itu. Xiao Yumei tiba-tiba berkata, Cermin ajaib Xiao Yumei dapat mendeteksi tubuh jiwa. Dia melihat ke arah orang-orang di depan dan dia yakin bahwa tidak ada dari mereka yang memasuki dada raksasa. Karena itu dia sangat yakin bahwa dada berisi tubuh jiwa. Ini menyebabkan Qin Yun segera menjadi lebih ingin tahu. Benda yang tersimpan di dalam peti raksasa itu kemungkinan besar adalah makhluk hidup. Apa sebenarnya yang dilakukan keluarga Long ini? Yuner, bisakah kamu memikirkan sesuatu? Qin Yun bertanya pada Ling Yuner. Aku tidak tahu, mungkin kita harus mengambil salah satu anggota keluarga Long dan bertanya. Benda di dalam peti raksasa itu pasti sangat berharga. Ling Yuner berkata, mungkin ada sesuatu yang disegel di dalam setelah semua peti itu begitu besar. Qin Yun tiba-tiba khawatir bahwa keluarga panjang berencana untuk merilis sesuatu yang mengerikan. Qin Yun dan Xiao Yue Mei tidak berani mengambil tindakan karena kekuatan keseluruhan dari keluarga Long di depan sangat tangguh. Namun, kelanjutan dari kebuntuan ini juga tidak bijaksana karena jika orang yang lebih kuat dari keluarga panjang tiba, tidak ada cara Qin Yun dan Xiao Yue Mei akan bisa mendapatkan benda di dalam peti raksasa. Yue Mei, aku siap untuk mengambil tindakan. Aku ingin menggunakan Lion King Cannon dan menyerang dua kapal itu untuk membuat peti jatuh di tanah. Qin Yun berkata dengan suara rendah. Dada raksasa itu pasti memiliki sesuatu yang sangat penting bagi keluarga panjang. Kecepatan kapal-kapal terbang itu sangat lambat, jelas keluarga Long sangat berhati-hati dengan ini. Sing Qin Yun dan keluarga Long saling membenci. Qin Yun tidak akan pernah melepaskan kesempatan untuk berurusan dengan keluarga Long. Dan jika dia bisa merampas harta keluarga Long, maka itu adalah situasi terbaik baginya. Bagus, mungkin kita bisa membohongi orang-orang keluarga panjang itu dan menyebabkan gangguan dan kebingungan, atau mungkin benda di dalam peti raksasa itu mungkin dilepaskan secara tidak sengaja. Xiao Yue Mei berteriak kegirangan. Dia adalah seseorang yang tidak takut menyebabkan kekacauan dan menikmati menonton kekacauan. Qin Yun mengeluarkan Lion King Cannon. Jarak antara dia dan pasukan keluarga besar Long di depan lebih dari 10.000 meter. Ada gunung-gunung besar di seluruh wilayah ini, bahkan jika keributan besar terjadi, itu tidak akan mempengaruhi orang yang tidak terkait. Lion King Cannon dari Qin Yun dapat menembak sangat jauh setelah ditingkatkan. Kali ini, Qin Yun tidak memadatkan energi untuk menembak, melainkan memasukkan mutiara, ini adalah inti Marsial King Dao. Kekuatan ledakan inti Dao Marsial King sangat mengerikan, bahkan kaisar Marsial akan memiliki kepala dan wajah mereka hangus karena ledakan. Xiao Yue Mei mengepalkan batu giyok kecilnya seperti tinju melihat Qin Yun mengeluarkan inti Marsial King Dao dan berkata dengan tawa bersemangat, Saudaraku, kau benar-benar tahu bagaimana bersenang-senang. Qin Yun tertawa nakal, lalu mengarahkan sebuah kapal terbang besar. Xiao, Lion King Cannon menghasilkan kekuatan khusus yang tidak hanya bisa menembakkan meriam dengan sangat cepat tetapi juga membuat suaranya sangat rendah. Inti Marsial King Dao terbang lebih dari 10.000 meter dalam sekejap mata. Meskipun beberapa ahli menemukannya tetapi mereka tidak punya cukup waktu untuk bereaksi. Gemuruh, inti Marsial King Dao itu menabrak bagian belakang sebuah kapal terbang besar dan meledak dengan semburan gelombang udara biru. Muncul sangat besar karena ledakan di belakang kapal terbang yang panjangnya lebih dari 100 meter. Sejumlah besar pecahan logam terbang kemana-mana, bagian dalam lambung juga mengalami kerusakan. Hu hu hu, gelombang udara yang dilepaskan oleh ekspresi juga menyebar ke arah Qin Yun dan Xiao Yumei setelah beberapa saat. Gunung-gunung besar di bawah kapal terbang juga hancur. Apa yang mengerikan adalah bahwa gelombang udara menyebar ke kapal terbang lain dan mengguncang mereka dengan keras. Boom-boom, kapal terbang besar jatuh ke tanah menciptakan suara keras setelah tertabrak. Dada raksasa itu juga kehilangan keseimbangan dan condong ke samping. Kemudian kapal itu menyeret kapal-kapal terbang lain bersamanya dan membuat mereka jatuh. Boom-boom-boom-boom, cantik. Xiao Yumei dan Qin Yun bertepuk tangan dan dengan gembira berteriak. Qin Yun juga tidak berharap kekuatan inti marsial Qingdao akan begitu besar setelah ditembak. Sepertinya Lion King Cannon meningkatkan kekuatannya. Awalnya, bahkan jika satu kapal terbang meledak, beberapa lainnya bisa mengangkat dada. Namun, ledakan itu menciptakan gelombang kejut yang sangat kuat yang menyebabkan kapal lain juga mengambil kerusakan dan kehilangan keseimbangan. Dalam sepersekian detik itu, dada hitam yang tebal menarik mereka ke bawah. Di mana yang menyelinap menyerang dalam kegelapan. Keluar sekarang, aku adalah tetua Long-Long-Longuanuan, jika kamu punya nyali, keluar. Keluarga panjang setengah abadi berteriak dengan suara keras. Suara penuh dengan amarah dan niat membunuh menggema di langit dan bumi. Itu mengguncang pohon kekeadaan menyedihkan di hutan gunung. Secara alami, Qin Yun dan Xiao Yumei tidak akan keluar. Mereka diam-diam tertawa dan menonton. Pada saat ini, dada hitam raksasa tiba-tiba bergetar dan mengeluarkan suara, Dong-Dong. Saudaraku, ada reaksi, benda di dalam dada itu hidup. Xiao Yumei heran dan mengirim transmisi suara ke Qin Yun, apa itu? Mungkinkah itu naga? Tanya Qin Yun. Tidak mungkin, jika itu adalah naga. Mengapa itu disegel di dalam peti? Kata Xiao Yumei, mungkin ada binatang buas yang sangat kuat di dalam. Kata Qin Yun. Di langit di kejauhan, orang-orang Long Family juga bergegas dengan tidak teratur. Para raja bela diri yang mengendarai naga kadal kecil, terbang di sana-sini mencari musuh di sekitarnya. Yumei, kita harus mengambil salah satu dari itu. Qin Yun melihat naga kadal kecil itu terbang kemana-mana dan berkata, En, hal-hal itu menyebalkan, aku harus mendapatkan salah satunya. Xiao Yumei berkata sambil tersenyum, haruskah aku bertindak? Tidak perlu untuk saat ini. Qin Yun berkata dan biarkan Ling Yuner bersiap. Tidak lama kemudian, seekor naga kadal kecil terbang di atas Qin Yun dan Xiao Yumei. Mereka berdiri di atas puncak bukit, menyembunyikan diri di bawah pohon kuno, bahkan jika mereka tidak berubah transparan, akan sangat sulit untuk mendeteksi mereka. Ketika naga kadal kecil itu terbang melewati, Qin Yun sengaja merilis aura kecil. Martial Monarch mengendarai naga kadal merasakannya dan mengendalikan naga kadal untuk turun dan memasuki hutan di bawah. Ketika Qin Yun melihat naga kadal turun, dia melepaskan gravitasi super dan menekan naga kadal dan itu pengendara. Xiao Yumei dengan cepat bergegas, mengambil karung dan menangkap pengendara. Qin Yun menggunakan Lion King Cannon sebagai klub dan dengan kuat memukul kepala naga kadal beberapa kali, menyebabkannya menjadi jinak. Lalu dia memukuli pengendara di dalam karung. Xiao Yumei juga tertawa ketika dia meninju dan menendang orang itu. Setelah mereka berdua merasa puas, mereka berhenti memukul dan mengosongkan karung. Naga kadal dibawa ke mutiara Nain Sun Divine Soul 2 Qin Yun. Martial Monarch itu masih muda, sekarang dia memiliki ekspresi terpana di wajahnya. Xiao Yumei mengeluarkan pil hitam dan meremasnya ke dalam mulut pemuda itu. Kamu adalah pil usus yang menghancurkan ususanku dan menghancurkan hati. Jika kamu berani berbohong padaku atau tidak menjawab pertanyaanku, kamu akan segera merasakan sakitnya usus dan hatimu hancur. Wajah Xiao Yumei dipenuhi dengan senyum yang sangat menyeramkan. Qin Yun diam-diam kagum bahwa Xiao Yumei memiliki pil yang mengerikan. Ia berencana untuk meminta beberapa nanti. Kamu, kalian yang menghancurkan kapal kami. Kata pemuda itu dengan sangat marah. Kurang omong kosong, jika kamu ingin hidup lebih buruk daripada mati, maka katakan padaku, aku akan segera mulai menyiksamu. Xiao Yumei mengeluarkan semua jenis duri yang diisi dengan poin tajam dan berkata dengan senyum jahat. Dia sangat terampil dalam mengancam orang. Kamu, jangan bertindak gegabu. Keluarga panjang merasakan sakit di beberapa tempat di tubuh hanya dengan melihat duri itu. Sekarang aku akan mengajukan beberapa pertanyaan kepadamu. Kamu akan menjawab. Jika kamu tidak menjawab atau membohongiku, maka kamu sekaligus, Xiao Yumei menikam duri ke pohon dan segera menariknya keluar. Banyak kulit pohon ditarik bersamaan dengan itu, terlihat sangat menakutkan. Wajah pemuda keluarga yang panjang berubah menjadi pucat karena ketakutan. Dia benar-benar takut bahwa Xiao Yumei akan melakukan itu pada tubuhnya. Itu akan sangat menyakitkan. Pertanyaan, apa yang ada di dalam peti raksasa itu? Xiao Yumei bertanya, Itu, itu adalah harta karun yang disembunyikan oleh keluarga panjang kita bertahun-tahun yang lalu. Pemuda panjang keluarga berbicara dengan bergumam. Aku bertanya apa yang ada di dalam. Xiao Yumei berkata dengan suara dingin, duri di tangannya menusuk ke pohon lagi. Itu, aku juga tidak tahu, keluarga lama leluhur yang meninggal menyembunyikannya kembali pada hari itu. Karena, karena keluarga panjang kita menghadapi musuh besar, kita sedang menggali itu. Pemuda itu mulai menangis ketakutan, air matanya mengalir ke bawah. Musuh besar yang dihadapi keluarga panjang harus keluarga Jian yang bersiap untuk menyerang negara naga melonjak. Semua orang tahu bahwa keluarga Jian ingin mendominasi alam biasa dan kemudian memaksa masuk ke domain suan. Beberapa saat yang lalu aku mendengar hal itu membuat keributan, apakah ada sesuatu yang hidup di dalam? Xiao Yumei bertanya, Aku, aku tidak tahu, aku hanya tahu bahwa leluhur almarhum keluarga Long meninggalkan banyak hal di masa lalu. Di antara mereka ada boneka, bahkan mungkin boneka naga. Itu adalah peti harta karun keluarga panjang kita, itu untuk digunakan saat darurat. Kata pemuda itu, Di mana kamu mengambil peti itu? Xiao Yumei bertanya, Kami membawanya ke markas rahasia keluarga panjang kami, kami akan membukanya di sana. Mood pemuda juga menjadi lebih stabil. Kin Yun dan Xiao Yumei saling memandang, lalu memukuli pemuda itu tanpa perasaan dan menyegelnya. Xiao Yumei berkata dengan suara rendah, peti harta keluarga yang panjang. Bahkan ditinggalkan oleh leluhur yang sudah meninggal. Leluhur itu pasti telah memasuki Immortal Desolate dan sebelum meninggalkannya dia meninggalkan beberapa barang bagus, akan sangat bagus jika kita bisa mendapatkan itu sesuatu. Kita tentu tidak bisa mengambilnya dan melarikan diri, itu terlalu besar. Terlebih lagi, mungkin orang-orang kuat menjaganya. Kin Yun menemukan ini menjadi masalah yang sangat sulit. Secara alami, dia menginginkan hal-hal itu tetapi ini terlalu sulit untuk dicapai. Jangan bilang kita harus menyerah. Xiao Yumei merasa ini agak menyedihkan. Tentu saja kita tidak akan menyerah. Kin Yun berkata dengan cemberut, kita harus mengambil tindakan cepat, Jika kita menyeretnya keluar lebih lama, bahkan lebih banyak orang keluarga panjang akan datang dan kita tidak akan mendapatkan kesempatan lain. Saudaraku, apakah kamu memiliki beberapa metode? Xiao Yumei dengan cemas memandangi dada raksasa itu. Ya, tapi itu akan sangat berisiko. Kita akan memasuki peti itu. Bagaimana? Kata Kin Yun. Bagus. Xiao Yumei memikirkan kemampuan misterius penetrasi surgawi. Jika mereka bisa masuk dengan lancar, mereka memang bisa mengambil barang-barang dari dalam. Mungkin ada sesuatu yang mengerikan di dalam. Aku sangat takut dengan masalah ini. Kata Kin Yun. Xiao Yumei mengeluarkan cermin ajaibnya untuk melihat dan berkata, Saudaraku, kamu tidak perlu takut. Hanya ada satu tubuh jiwa di dalam peti raksasa itu. Lagi pula, itu adalah peti harta karun keluarga Long. Tidak mungkin berisi sesuatu untuk menipu orang. Petik 2, Kin Yun juga memikirkannya, dia juga merasa tidak mungkin memiliki sesuatu yang berbahaya di dada. Bagaimanapun, itu adalah peti harta karun yang ditinggalkan nenek moyang keluarga panjang untuk generasi masa depan. Menempatkan sesuatu yang berbahaya akan menyebabkan bencana bagi generasi masa depan. Baiklah, kalau begitu kita pergi ke sana sekarang. Kin Yun berkata sambil tersenyum. Dia memegang tangan Xiao Yumei dan dengan hati-hati berjalan menuruni gunung. Dia menggunakan kemampuan surgawi penetrasi misterius lagi dan pergi ke bawah tanah. Kin Yun dan Xiao Yumei dengan sangat hati-hati bergerak ke bawah tanah menuju dada hitam raksasa itu. Keluarga panjang setengah dewa abadi dan bela diri sedang berpatroli di udara untuk berjaga-jaga terhadap orang-orang yang berpikir untuk menjarah. Mereka juga menghubungi keluarga panjang untuk meminta lebih banyak orang datang ke sini. Kin Yun dan Xiao Yumei tiba di bawah peti hitam raksasa dan menguji apakah peti itu memiliki pertahanan melawan kemampuan surgawi. Kita akan masuk. Kin Yun berpegang pada Xiao Yumei, menggunakan kekuatan kemampuan surgawi penetrasi misterius yang lebih kuat, kemudian meninggalkan bawah tanah dan pergi melalui permukaan dada hitam raksasa untuk masuk ke dalam. Xiao Yumei mengambil beberapa batu penerangan besar dan membiarkannya mengambang di sekitar menggunakan kekuatan mental dan menerangi sekitarnya. Nenek moyang keluarga lama benar-benar meninggalkan begitu banyak hal. Xiao Yumei memandangi dada besar dan kecil di sekitarnya dan merasa sangat bahagia, katanya dengan tersenyum, mari kita lihat. Kin Yun berkata dengan suara rendah, Yumei, beberapa suara berdebar keluar dari sini sebelumnya, pasti ada hal besar di sini. Petik 1 Tempat ini penuh dengan dada besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Kin Yun dan Xiao Yumei pada dasarnya tidak dapat melihat apa yang ada di kejauhan. Seharusnya tidak ada hal-hal lain yang akan mengacaukan segalanya. Mari kita buka kotak untuk melihatnya. Xiao Yumei membuka peti dan menemukannya penuh dengan baju besi. Ini hanyalah alat roh, namun ran roh semuanya dari zaman kuno. Namun karena mereka gagal mengumpulkan energi spiritual selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kualitas armor ini menurun banyak. Kata Kin Yun setelah melihat rune di atas armor itu. Kin Yun dengan penuh semangat merobek baju besi. Segera, Xiao Yumei membuka banyak peti. Mereka semua dipenuhi dengan baju besi. Xiao Yumei mengeluh, apa peti harta karun yang hebat? Itu hanya tumpukan sampah. Kin Yun berkata sambil tersenyum, apakah kamu tidak menemukan tubuh jiwa di sini? Ayo kita lihat. Sebenarnya Kin Yun telah menggunakan mata roh puna untuk melihat di dalam peti itu. Mereka semua dipenuhi dengan baju besi. Xiao Yumei mengeluarkan cerminnya dan pin menunjuk lokasi tubuh jiwa. Lalu bergerak bersama dengan Kin Yun. Sementara mereka berjalan, mereka menginjak banyak peti. Kin Yun berjalan sangat lambat karena dia memeriksa banyak peti di bawah ini dengan mata roh punah. Saudaraku, apakah kamu menemukan sesuatu? Xiao Yumei bertanya. Armor daerah ini sedikit lebih baik. Mereka semua royal spirit level tool. Sayang sekali semuanya rusak parah. Leluhur keluarga panjang ini pastilah seseorang tanpa akal sehat. Dia meninggalkan semua barang ini di lingkungan tertutup. Kin Yun membuka dada, mengeluarkan baju sirah dan menghela nafas dalam penyesalan. Xiao Yumei mengerutkan bibirnya dan berkata, Idiot ini benar-benar menyakiti keturunannya sendiri. Kupikir akan ada beberapa hal baik di dalam, yang akan tahu bahwa semuanya akan menjadi sampah. Kin Yun tertawa, Jika baju besi ini dipertahankan, mereka akan sangat berharga. Tentara yang dilengkapi dengan ini akan sangat kuat. Xiao Yumei terus memimpin Kin Yun ke lokasi tubuh jiwa, bukan di tengah, melainkan di sudut. Sekarang dada di bawah kaki mereka dipenuhi dengan senjata, mereka juga sangat rusak. Xiao Yumei mengeluarkan pedang dari peti dan dengan mudah menghancurkannya. Setelah keluarga panjang membuka peti, mereka akan menangis dan pingsan. Xiao Yumei tidak bisa menahan tawa, leluhur mereka benar-benar menipu mereka. Kin Yun menggelengkan kepalanya dengan senyum dan berkata, sepertinya semua peti ini diisi dengan senjata dan alat pertahanan, kita tidak perlu memperhatikan mereka. Jika ada peti jenis lain, kita harus melihatnya. Petik 2 Beberapa saat kemudian, Kin Yun dan Xiao Yumei tidak lagi memiliki dada di bawah kaki mereka, sebaliknya ada semua jenis batu putih yang panjangnya sekitar 1 meter. Batu-batu ini juga penuh dengan retakan. Batu macam apa ini? Kin Yun menyentuh mereka dengan tangannya. Itu adalah batu kristal ungu, mereka semua adalah batangan koin kristal ungu yang besar, hanya saja energi di dalamnya telah terkikis. Xiao Yumei memandang ke depan dengan takjub dan berkata, semuanya adalah batu kristal ungu tanpa ada energi di dalam. Petik 2 Kin Yun berkata dengan cemberut, sepertinya saya salah menuduh nenek moyang keluarga panjang. Meskipun dadanya disegel, dia meninggalkan begitu banyak batu kristal ungu di dalam untuk membiarkan alat ajaib itu menyerap energi. Peti-peti yang memegang alat-alat sihir secara khusus disempurnakan untuk serap energi dari bebatuan. Petik 2 Xiao Yumei berkata, tapi dia masih salah perhitungan, jumlah batu kristal ungu tidak cukup. Kin Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, ada begitu banyak batu kristal ungu sehingga mereka cukup untuk menopang alat-alat sihir itu untuk waktu yang lama. Namun batu-batu ini terlihat seperti telah digunakan untuk waktu yang cukup lama. Itu berarti semua energi mereka diserap sebelumnya. Petik 2 Saudaraku, jangan menakuti aku. Xiao Yumei menggigil dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu dengan erat meraih Kin Yun dan menatap cerminnya. Tubuh jiwa itu selusin atau lebih meter di depan mereka. Apa yang dikatakan Kin Yun sebelumnya adalah sebuah teori, itu menyeratkan bahwa sesuatu menyerap semua energi di dalam batu. Nenek moyang keluarga panjang tidak pernah mengantisipasi kedatangan sesuatu itu. Umei, kita harus hati-hati. Kin Yun memegang Nether Spirit Sacred Blade di satu tangan dan Nine Soon Divine Hammer di sisi lain. Dia bahkan mengendalikan Heavenly Lion Dragon Suppressing Cauldron dan membuatnya melayang. Xiao Yumei mengangguk, dia memegang Lion King Cannon dan bersiap untuk menyerang dengan inti Martial Emperor Dao. Mereka berdua bersiap dengan baik dan hati-hati berjalan ke depan. Daerah ini dipenuhi dengan batu kristal ungu, karena energi mereka telah habis. Mereka berubah menjadi batu putih. Banyak dari mereka bahkan hancur. Di atas itu, dada raksasa ini jatuh dari udara baru-baru ini yang menyebabkan lebih banyak dari batu-batu ini pecah menjadi potongan. Kin Yun melihat batu yang hancur di depan dan menjadi lebih waspada. Tiba-tiba terdengar suara tabrakan dan sesuatu terbang keluar dari tumpukan batu putih yang pecah. Benda ini bersembunyi di dalam kegelapan dalam waktu yang sangat singkat. Batu penerangan Xiao Yumei hanya bisa menerangi area kecil. Apa itu? Xiao Yumei menatap cerminnya dan berkata dengan suara rendah, tubuh jiwa itu masih dalam posisi itu, benda yang kehabisan bukan tubuh jiwa. Ini bukan tubuh jiwa. Lalu apa itu? Wajah Kin Yun menunjukkan jejak ketakutan saat dia memandang Xiao Yumei. Aku, aku tidak tahu, mungkinkah itu boneka? Xiao Yumei memikirkannya, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, jika itu boneka, siapa yang mengendalikannya? Kin Yun mendekat sedikit dan kemudian menggunakan mata roh kepunahannya untuk melihat di bawah tumpukan batu yang pecah. Xiao Yumei mengamati Kin Yun dengan serius melihat sesuatu untuk waktu yang lama dan bertanya, Saudaraku, apakah Anda melihat sesuatu? Apa itu? Aku hanya bisa melihat banyak hal, aku tidak tahu benda apa itu. Tapi aku yakin benda ini tidak besar. Kin Yun berkata, saya masih percaya bahwa itu adalah semacam binatang buas. Apa yang baru saja terbang keluar? Xiao Yumei melihat sekeliling dan bertanya dengan cemas. Saya tidak tahu, tetapi saya percaya bahwa tubuh jiwa di bawah ini tidak berbahaya, kalau tidak kita tidak akan bisa tiba di sini. Kata Kin Yun, Xiao Yumei mengambil tangan logam besar, lalu menggunakan kekuatan mental untuk mengendalikannya dan meraih batu-batu yang rusak itu. Aku bisa melihat benda itu. Xiao Yumei dengan ringan berteriak, ini benar-benar bukan sesuatu yang menakutkan. Sekarang, Kin Yun dan Xiao Yumei hanya bisa melihat bola cahaya yang terang. Setelah yakin bahwa itu bukan sesuatu yang mengerikan, mereka berjalan mendekat. Mereka menundukkan kepala untuk melihat dan benda di bawah ini melepaskan cahaya putih yang sangat kuat. Tiba-tiba, Kin Yun dan Xiao Yumei berteriak keras. Karena sinar cahaya yang sangat kuat dilepaskan oleh bola lampu bundar menyebabkan mereka merasa sakit menusuk di mata mereka. Ini juga menyebabkan mereka terbelah sakit kepala. Baru saja, baik Kin Yun dan Xiao Yumei melihat benda putih terang memasuki mata mereka. Ah, ah, mataku sakit. Xiao Yumei menutupi matanya dengan tangannya dan berteriak kesakitan. Aku, itu juga sama untukku. Kin Yun menahan rasa sakit dan cepat memeluk Xiao Yumei untuk menenangkannya. Salah satu mata Kin Yun sangat sakit, masih melepaskan cahaya putih. Selain itu, rongga matanya berdarah. Rasa sakit semacam ini tidak hanya datang dari matanya, tetapi juga menyiksa pikirannya. Dia belajar untuk menanggung semua jenis rasa sakit selama budidaya tubuh iblis abadi. Karena itu dia tidak hanya bisa menahan rasa sakit ini, dia juga bisa membantu Xiao Yumei menahan rasa sakitnya juga. Xiao Yumei erat memeluk Kin Yun dan berteriak dengan suara lembut dan lembut. Xiao Yun, jika aku tidak salah menebak, ini adalah mata suci. Kamu dan Yumei masing-masing menerima satu. Ling Yuner berteriak dengan kejutan yang menyenangkan, sekarang menyatu. Kin Yun merasa khawatir setelah mendengar ini. Tanpa diduga, ada dua mata suci di sini dan mereka telah menyerap energi sejak zaman kuno. Saudaraku, ini, itu mata suci. Xiao Yumei juga merasakannya. Meskipun menyakitkan, dia masih berbicara dengan sangat gembira. Yumei, kekuatan macam apa yang dimiliki mata suci ini? Apakah sama dengan Su Yao? Tanya Kin Yun. Xiao Yumei menggelengkan kepalanya. Dia memeluk Kin Yun lebih erat dan membungkuk kedadanya. Dia mengepalkan giginya untuk menahan rasa sakit. Dia tidak ingin berbicara lagi. Kin Yun dan Xiao Yumei saling berpelukan selama dua hari. Rasa sakit juga meredah secara bertahap. Namun, sekarang mereka tiba-tiba mendengar suara berisik dan merasakan ledakan energi spiritual menghambur. Orang-orang keluarga lama membuka peti. Kin Yun segera memeluk Xiao Yumei dan bosan ke tanah. Keluarga panjang yang membuka peti raksasa berarti bahwa mereka telah menerima bala bantuan. Kin Yun khawatir bahwa ada terlalu banyak orang keluarga Long di sini, jadi dia buru-buru membawa Xiao Yumei di bawah tanah. Dia dan Xiao Yumei masih belum sepenuhnya menyatu dengan mata suci. Mereka masih sakit kepala, jadi mereka tidak punya pilihan selain bersembunyi. Ketika Kin Yun mengebor ke tanah, ia meninggalkan mata spirit di atas, itu untuk melihat apa yang terjadi di atas tanah. Dada raksasa telah sepenuhnya dibuka dengan sangat cepat dan keributan besar dapat terdengar dari luar. Mendengar semua kebisingan ini, Kin Yun diam-diam khawatir bahwa mereka mungkin ditangkap oleh orang-orang keluarga yang panjang. Dia dan Xiao Yumei tidak mampu bertarung atau bahkan melarikan diri dengan sekuat tenaga karena mereka masih di tengah menyatu dengan mata suci. Dia dapat melihat melalui mata roh bahwa sekelompok besar orang-orang keluarga panjang turun. Ini adalah waktu siang hari di luar dan ketika sinar matahari menyinari dada, ledakan teriakan dan sorakan kejutan yang menyenangkan dapat didengar. Orang-orang keluarga lama sangat senang dan bersorak-sorai. Mereka melihat bahwa ada banyak peti besar dan kecil di sini dan merasa bahwa mereka telah memperoleh banyak harta. Ada banyak keluarga long di sini, lebih dari seribu. Kin Yun menduga bahwa mereka berasal dari pangkalan rahasia di dalam negara naga melonjak. Setelah mereka turun, mereka mulai membuka peti itu. Ada banyak alat suan dan alat roh di dalam peti itu, semuanya adalah alat pertahanan dan senjata. Banyak anak muda mengambil alat-alat itu, mereka semua bahagia tanpa akhir, banyak dari mereka bahkan mengenakannya. Begitu banyak alat suan dan roh, lebih dari cukup untuk diperlengkapi dengan elit kita. Setelah kita kembali dengan hal-hal ini, kita akan cukup baik untuk menyerang keluarga Jian. Pada saat itu, orang-orang keluarga Jian yang arogan akan dikalahkan oleh kita. Mengapa barang-barang ini terlihat sangat kuno? Bagaimanapun mereka ditinggalkan oleh nenek moyang di zaman kuno, itu normal bagi mereka untuk menjadi kuno. Tapi, tapi mereka sangat mudah rusak. Segera, banyak orang menemukan bahwa alat-alat ajaib ini sangat mudah rusak. Wajah Martial Emperors dan Half Immortals menjadi tidak sedap dipandang. Mungkinkah mereka rusak ketika peti mati? Tidak mungkin, alat-alat ini tidak terbuat dari porselen, bagaimana bisa begitu mudah rusak? Mereka rusak karena mereka tidak berhasil mengumpulkan energi untuk waktu yang lama. Satu guru prasasti Dao dengan menyesal berkata sambil menghela nafas panjang, peti ini adalah ruang tertutup, energi spiritual tidak dapat memasukinya. Ini membawa situasi seperti ini. Orang-orang keluarga lama yang bersorak beberapa saat yang lalu, semuanya menjadi putus asa sekarang. Jika alat di sini tidak rusak, mereka akan menjadi kekayaan besar bagi keluarga panjang. Mereka masih bisa meningkatkan kekuatan keluarga panjang. Kami mencari kemana-mana untuk melihat apakah ada sesuatu yang dapat digunakan. Teriak setengah abadi, orang lain semua dalam suasana hati yang sangat memilukan, mereka dengan sedih mulai mencari di sekitar. Sangat cepat seseorang menemukan beberapa jimat tetapi mereka tidak dapat lagi digunakan. Jika peralatan ini dapat mengumpulkan energi, maka tidak hanya itu tidak akan menjadi masalah untuk dipertahankan selama beberapa ribu tahun, tetapi mereka juga akan menjadi lebih kuat. Banyak murid muda keluarga Long mulai mengeluh tentang leluhur mereka. Mengapa leluhur menyegel peti ini? Bisakah dia bahkan tidak mengukir formasi? Di luar peti, seorang murid muda mengeluh. Kamu tidak mengerti, alasan mengapa peti ini disegel bukan untuk menghalangi energi spiritual dari energi, tetapi untuk sepenuhnya menyembunyikan hal-hal di dalam. Kamu harus tahu, ada banyak hal di sini, jika mereka menyerap energi setiap saat dan berada di perawatan diri, orang akan mudah dapat mendeteksi mereka. Petik 2, Mungkinkah kita telah ditipu oleh leluhur? Pada saat ini, seorang lelaki tua berteriak, ada banyak batu kristal ungu yang habis digunakan di sini. Banyak orang tua bergegas ke daerah ini, ini juga merupakan daerah di mana Qin Yun dan Xiao Yue Mei sebelumnya. Ada begitu banyak batu kristal ungu di sini, mereka lebih dari cukup untuk melestarikan alat-alat ini selama beberapa ribu tahun, tapi batu-batu ini semuanya telah digunakan ribuan tahun yang lalu. Seorang lelaki tua mencubit sebongkah batu dan pecah, alisnya berkerut. Mungkinkah, mungkinkah ada sesuatu di dalam yang menyerap semua energi di dalam bebatuan ini? Seorang pria parubaya hanya bisa gemetaran ketika berbicara. Qin Yun melihat sekeliling dengan mata rohnya untuk melihat apakah benar-benar ada sesuatu di sini. Sebelumnya dia dan Xiao Yue Mei melihat sesuatu yang bisa bergerak sangat cepat, sangat cepat sehingga mereka tidak dapat melihatnya dengan jelas. Orang-orang keluarga lama segera tenggelam dalam teror. Mereka sangat yakin ada sesuatu yang mengerikan di dalamnya. Ah, seseorang tiba-tiba berteriak tidak jauh. Perut anak muda baru saja meledak, organ-organ internal di tubuh atasnya semuanya telah dikosongkan, bahkan inti daunnya telah menghilang, hanya ada daging dan tulang yang tersisa, darah tumpah di mana-mana, darahnya sangat mengerikan. Namun anak muda itu masih hidup, dia menjadi pucat pasi dan berteriak-teriak. Apa itu? Seorang lelaki tua berjalan mendekat dan bertanya. Aku tidak tahu, aku tidak tahu. Pemuda itu berteriak, organ-organ saya hilang, hilang. Orang lain juga bergegas untuk melihat dan menghirup udara dingin melihat pemandangan itu. Cepat berkumpul, tinggalkan area ini. Setengah imortal berteriak. Pada saat ini, ledakan jeritan terdengar dari tempat yang jauh. Ada lebih dari lusinan orang yang dada dan perutnya terbuka, organ-organ internal mereka dan inti daun telah menghilang. Yang terpengaruh semua adalah rilem suan marsial dan spirit marsial rilem. Raja Beladiri dan Kaisar Beladiri belum terpengaruh. Meskipun orang-orang ini terluka parah tetapi mereka tidak akan mati dalam waktu singkat karena tubuh mereka yang kuat dan darah yang kuat. Cepat lari, teriak seorang raja Beladiri. Banyak orang mulai terbang satu demi satu. Lebih dari selusin orang yang dada dan perutnya terbelah, hanya bisa menangis minta tolong. Mereka tidak memiliki inti daun, mereka tidak memiliki kekuatan untuk terbang. Sementara sekelompok besar orang terbang menjauh, ledakan jeritan dapat terdengar lagi. Pada saat ini, Kin Yun juga bisa melihat hal-hal itu melalui mataroh. Tanpa diduga mereka adalah hal-hal yang terlihat seperti laba-laba. Mereka sebesar wastafel dan kecepatannya sangat besar. Benda apa ini? Kin Yun bertanya pada Ling Yuner. Aku tidak tahu, mereka pasti semacam organisme aneh. Kamu dan UMA tidak diserang oleh mereka. Kenapa begitu? Ling Yuner berkata. Kin Yun berkata dengan cemberut, tidak mungkin membuat suara berdebar hanya dengan makhluk-makhluk ini. Setelah laba-laba menempel pada tubuh anak-anak keluarga panjang itu, organ dalam dan dawkor mereka dimakan habis. Sekarang mereka jatuh satu demi satu, membuat suara berdebum di tanah. Anak-anak itu sangat ketakutan, mereka menangis minta tolong dari tanah. Kelompok orang-orang yang terbang di langit, dapat melihat dua hingga tiga ratus orang berbaring di tanah dengan dada dan perut. Mereka terbuka lebar dan darah mengalir keluar dari mereka. Melihat adegan ini, mereka tidak bisa membantu tetapi kulit kepala mereka mati rasa dan rasa takut naik di hati mereka. Melihat adegan ini melalui mata roh, Kin Yun juga diam-diam ketakutan. Apa-apaan itu, sebenarnya mereka tidak punya jiwa. Kin Yun takut tanpa akhir. Xiao Yue Mei hanya melihat satu tubuh jiwa melalui cerminnya, namun laba-laba itu jumlahnya banyak. Selain itu, Kin Yun dan Xiao Yue Mei menyatu dengan mata suci. Dia merasa bahwa mata suci adalah tubuh jiwa. Penatua, mengapa leluhur menipu kita seperti ini? Tepatnya, terlalu banyak dari kita yang mati dan di atas itu dia meninggalkan kita setumpuk kotoran. Haruskah kita turun untuk menyelamatkan mereka atau tidak? Oh itu benar, seseorang memasang serangan menyelinap digunakan sebelumnya. Siapa itu? Kita seharusnya tidak mengambil risiko hidup kita untuk menyelamatkan mereka. Mereka tidak memiliki organ internal dan inti dao, jika mereka kembali mereka dapat memperoleh kembali organ dalam melalui obat-obatan. Tetapi jika mereka ingin mengolah inti dao lagi, itu akan memakan waktu lama. Mereka tidak ada harapan, biarkan saja mereka mati. Kin Yun tidak berharap keluarga panjang menjadi kejam ini. Jika itu adalah kota senjata abadi mereka atau bahkan keluarga Jian, mereka tidak akan hanya menatap ketika murid-murid mereka mati. Kin Yun memeluk Xiao Yue Mei, dia menanggung rasa sakit yang tajam di kepalanya dan juga sangat waspada karena sangat mungkin mereka berada di tengah sarang laba-laba. Kin Yun hanya berhasil melihat hal-hal laba-laba tetapi tidak dapat melihat bagaimana mereka memakan organ internal dan inti dao. Singkatnya, laba-laba aneh itu sangat mengerikan, bahkan kaisar bela diri dan setengah dewa tidak mampu menangkap mereka. Orang keluarga lama sangat tidak berdamai, mereka masih berpikir bahwa ada beberapa hal lain yang berguna di dalam peti itu, sehingga mereka tidak ingin berhenti. Namun, bahkan setengah dewa tidak berani turun untuk melihat dengan cermat. Mereka takut ada hal-hal yang sangat kuat di bawah ini yang dapat membunuh mereka. Kin Yun juga sangat takut di dalam hatinya, dia benar-benar tidak berharap bahwa akan ada beberapa organisme di sini yang dapat dengan cepat menggerogoti organ internal dan inti dao. Tiba-tiba dia merasakan pendekatan aura yang sangat lemah. Hal-hal itu ingin datang. Kin Yun saat ini menyembunyikan aura mereka, dia juga sepenuhnya tersembunyi di dalam dada raksasa menggunakan kekuatan bayangan. Tetap tenang, mereka tidak bisa melakukan apapun padamu. Xiao Yui Mei berkata dengan suara berat, Kin Yun sudah bisa mendengar semua jenis suara yang datang dari sekitar. Ada banyak peti berisi banyak item di sekitar mereka. Suara yang bisa dia dengar sekarang justru dari peti dan barang-barang yang dihancurkan. Kin Yun sangat gugup di hatinya. Dia siap memanggil Heavenly Lion Dragon Suppressing Cauldron untuk bersembunyi di dalam. Mereka datang. Dalam kegelapan, Kin Yun bisa merasakan laba-laba bergerak melewatinya. Laba-laba itu bergerak sangat lambat, mereka hanya lewat saja. Kin Yun juga memanfaatkan momen ini untuk dengan hati-hati melihat laba-laba itu. Mereka semua terlihat seperti laba-laba dengan banyak kaki tetapi kaki-kaki itu semua memiliki cakar naga dan tubuh laba-laba di tengahnya dipenuhi dengan sisik naga. Apakah ini laba-laba naga? Kin Yun berkata dalam hatinya. Sangat mungkin, pasti ada sesuatu yang disimpan di sini yang menyebabkan laba-laba berevolusi setelah bertahun-tahun berlalu. Ling Yun Er berkata sambil tersenyum, Xiao Yun, laba-laba itu tidak menemukanmu begitu merasa lega. Kin Yun memang merasa sangat lega. Dia bisa merasakan sebelumnya bahwa laba-laba itu memiliki aura inti dao. Organ dan inti dao yang mereka makan, disimpan di dalam tubuh mereka. Dia juga diam-diam berseru dalam kekaguman berpikir bahwa tidak ada hal yang benar-benar aneh di dunia untuk benar-benar melahirkan hal seperti itu. Ini juga merupakan sesuatu yang tidak pernah diprediksi oleh nenek moyang keluarga panjang. Tiba-tiba terdengar suara berisik. Kin Yun juga merasakan bahwa sekelompok laba-laba tiba-tiba terbang. Kin Yun dapat melihat melalui mata roh bahwa sejumlah besar laba-laba menghilang tanpa jejak dengan sangat cepat dan terbang ke arah dua pria parubaya yang turun. Kedua pria parubaya itu adalah keluarga panjang Martial Kings. Ketika mereka terbang turun, mereka tiba-tiba menekan ke bawah. Ledakan, seperti yang diharapkan dari keluarga panjang Martial Kings, ketika mereka terbang, mereka merasakan beberapa gerakan dan segera mengambil tindakan. Kelompok laba-laba itu akhirnya dipukul. Ada lebih dari puluhan laba-laba yang jatuh setelah dipukul. Mereka jatuh dan memecahkan beberapa peti dan telah dikuburkan di bawah mereka. Wilayah di mana Kin Yun berada, juga telah terkena dampak. Meninggalkannya tidak punya pilihan selain menggunakan kemampuan surgawi penetrasi misterius lagi dan melarikan diri ke daerah lain untuk menyembunyikan dirinya. Xiao Yue Mei sedang kesurupan. Tampaknya dia telah memasuki kondisi sekering mata suci. Kin Yun juga menahan sakit kepala saat ia terus mengamati situasi. Beberapa saat yang lalu, orang-orang keluarga lama juga melihat laba-laba naga. Meskipun hanya sepersekian detik, itu sudah cukup bagi mereka untuk melihat penampilan laba-laba naga. Wajah mereka menjadi lebih jelek dan ketakutan. Beberapa keluarga Long Martial King segera terbang lebih tinggi ke langit. Ini, ini adalah zaman kuno spider dragon racun. Teriak seorang raja bela diri. Laba-laba poison dragon era kuno, bagaimana bisa benda seperti itu ada di dalam. Ekspresi dua setengah immortal segera berubah setelah mendengar ini. Aku tidak tahu, aku tidak menghafal penampilan dari catatan dengan keliru. Semua delapan kaki memiliki cakar naga, tubuh memiliki sisik naga dan benar-benar hitam pekat. Menurut legenda, pergerakan poison dragon speeder juga sangat cepat. Kata Martial King lagi, baru saja poison dragon speeders terbang sebagai kawanan untuk menyerang, namun mereka tidak berhasil memakan raja bela diri. Mereka bahkan dipukul mundur dan dijatuhkan tetapi mereka tidak mengalami cedera. Ini juga masalah yang sangat mengerikan. Elder, apa yang harus kita lakukan sekarang? Menangkap laba-laba naga racun atau meninggalkan tempat ini? Laba-laba naga racun itu masih bayi, tubuh mereka masih belum beracun. Setengah dewa abadi berkata dengan ragu-ragu, namun mereka masih tidak mudah dihadapi. Laba-laba naga racun tidak takut air atau api, apalagi mereka memiliki kekuatan bertahan hidup yang sangat kuat dan kekuatan generasi. Setelah mendengar ini Kin Yun diam-diam takut. Dia masih berpikir bahwa laba-laba naga ini telah berevolusi secara alami. Dia tidak percaya bahwa mereka adalah laba-laba naga racun saman kuno. Meskipun dia tahu bahwa ada beberapa laba-laba naga yang disebut laba-laba naga racun, dia masih sangat ragu. Laba-laba naga racun ini belum melahap mata suci selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, mereka sepertinya telah melindungi mata suci. Kin Yun masih belum sepenuhnya menyatu dengan mata suci dan dia tidak tahu kekuatan apa yang dimiliki mata suci. Sementara orang-orang keluarga panjang itu ragu apakah akan menangkap laba-laba naga racun atau tidak, banyak raja bela diri di langit tiba-tiba mengeluarkan jeritan darah yang mengental, perut mereka telah digali terbuka dan semua organ dan inti dao menghilang. Lari cepat, setengah imortal berteriak, orang keluarga lama tidak lagi menonton. Adegan itu, mereka sekarang terbang jauh. Sementara mereka terbang jauh, banyak anak muda diserang satu demi satu. Kin Yun mengendalikan mata roh untuk melayang di udara, dia melihat orang-orang yang mencoba terbang jatuh satu demi satu, dia diam-diam berseru kagum di dalam hatinya. Di antara keluarga long orang-orang yang tiba lebih dari setengahnya telah musnah. Kecepatan mereka Poison Dragon Speeder sangat cepat, tidak mungkin untuk menangkap mereka bahkan untuk setengah dewa itu, apalagi ada terlalu banyak dari mereka. Hanya Raja Beladiri, Kaisar Beladiri dan setengah dewa yang belum diserang. Beberapa anak muda yang cerdas tetap tertutup di sisi para kaisar Beladiri dan setengah dewa, nyaris lolos dari bencana. Saudaraku, aku baik-baik saja. Xiao Yue Mei tiba-tiba berkata dengan suara lembut. Kamu benar-benar baik-baik saja. Kin Yun masih merasakan sakit kepala. En, Xiao Yue Mei berkata sambil tersenyum, kami berdua memiliki satu mata suci, meskipun hanya satu, itu sudah cukup. Yue Mei, kamu berpengalaman, katakan padaku apa kekuatan mata suci. Aku masih disiksa oleh mata suci sampai rasanya kepala saya akan meledak. Tanya Kin Yun, untuk sementara aku tidak tahu, kekuatan mata suci itu unik. Jika orang memiliki kemampuan yang cocok atau roh beladiri, kekuatan mata suci akan berbeda dari orang ke orang. Mungkin kekuatan mata suciku akan berbeda dari milikmu. Xiao Yue Mei menjelaskan, meskipun Kin Yun menderita sakit kepala berat, dia tidak malas karena dia tidak yakin apakah ada atau tidak ada racun naga laba-laba di sini. Segera, Kin Yun memberitahu Xiao Yue Mei tentang laba-laba naga racun. Xiao Yue Mei merasa takjub tanpa henti setelah mendengar ini, dia segera mengeluarkan cerminnya. Kin Yun memandang cermin dan hanya melihat satu titik cahaya di cermin di sekitar mereka. Tubuh jiwa yang diperlihatkan cerminmu bukan dari mata suci, melainkan dari sesuatu yang lain. Kin Yun sangat kagum. Ratu laba-laba Poison Dragon Speeder masih di sini. Xiao Yue Mei mengirim transmisi suara ke Kin Yun, suaranya suram, Ratu laba-laba berada di samping mata suci sebelumnya, dia pasti telah mencoba menyerap mata suci itu. Speeder Queen tidak mampu menyerap mata suci. Kin Yun menemukan ini agak aneh. Mata suci mengenali tuannya sendiri. Ratu laba-laba tidak bisa menyerapnya. Xiao Yue Mei berkata melalui transmisi suara, Saudaraku, gunakan kaudron penekanan singa naga langit untuk menangkap Ratu laba-laba itu. Kin Yun menarik kembali Xiao Yue Mei, tidak membiarkannya maju dan berkata dalam transmisi suara, Yue Mei, mengapa Ratu laba-laba tidak menyerang kita sebelumnya? Mungkin karena kamu mengeluarkan sembilan sun divine hammer dan heavenly lion dragon suppressing cauldron. Xiao Yue Mei menebak, Sembilan sun divine hammer dari Kin Yun dan cauldron penekanan singa naga langit benar-benar memiliki pencegahan besar. Xiao Yue Mei ingin menangkap Ratu laba-laba tetapi Kin Yun ingin menarik kembali. Dia mengirim transmisi suara ke Yao Fang untuk memberitahukan padanya tentang Ratu laba-laba. Yao Fang menjawab setelah mendengar, Pergi menangkapnya seperti yang Yue Mei perintahkan, Hati-hati ketika kamu menangkapnya. Kamu pasti memiliki sesuatu yang ditakuti oleh Ratu laba-laba, Sehingga tidak menyerangmu, Sepertinya itu bersembunyi darimu. Kin Yun sedang berpikir tentang apa yang dia miliki yang menakutkan Ratu laba-laba. Darah aneh dari kota hantu yang tabu. Ling Yuner berkata, Darah aneh itu adalah darah naga dari putra kaisar besar naga yang abadi. Ini adalah darah surgawi zaman purbakala ortodoks. Laba-laba naga racun berhubungan dengan ras naga dan karena itu khawatir darah naga itu pada dirimu. Darah aneh itu benar-benar ajaib. Kin Yun merasa agak sulit dipercaya. Kamu harus mengujinya dan kamu akan tahu. Ketika saatnya tiba, aku akan melepaskan darah itu dan Ratu laba-laba tidak akan berani menyerangmu. Ling Yuner berkata, Kin Yun ragu-ragu untuk beberapa waktu dan kemudian memutuskan untuk menyerang. Orang-orang keluarga lama telah dipaksa untuk melarikan diri setelah dikejar oleh laba-laba naga racun. Kin Yun dan Xiao Yumei sekarang bisa keluar di permukaan. Kin Yun memegang koldron penekanan singa naga langit, siap untuk menyerang setiap saat. Xiao Yumei menunjuk dengan jarinya, dia sangat hati-hati berdiri di samping Kin Yun. Situasi Kin Yun saat ini tidak baik, dia masih merasa sakit kepala tetapi dia percaya bahwa dia dapat menangkap Ratu laba-laba. Meskipun Kin Yun dan Xiao Yumei mendapatkan mata suci, mata mereka terlihat sangat normal. Mata mereka tidak berubah warna, misalnya mereka tidak menjadi biru tua seperti mata Lan Suyao. Namun, Kin Yun dapat merasakan bahwa mata Xiao Yumei sekarang memiliki energi yang sangat kuat. Hua, tiba-tiba bayangan yang sangat besar muncul. Ratu laba-laba Poison Dragon Speeder telah muncul, itu adalah laba-laba besar panjang beberapa meter, itu delapan kaki seperti cakar naga yang mengerikan dan kuat, apalagi tubuhnya benar-benar emas. Apa yang menyebabkan Kin Yun dan Xiao Yumei tercengang adalah bahwa tubuh tengah Ratu laba-laba berbentuk manusia, itu dibungkus dengan benang jaring laba-laba emas yang dapat menyebabkan orang merasa bahwa mereka sendiri terbungkus dalam jaring. Ratu laba-laba ini juga telah berubah menjadi bentuk manusia. Xiao Yumei berteriak ketakutan. Pada saat ini, Kin Yun melambaikan tangannya dan benjolan darah hitam terbang keluar. Ini justru darah aneh dari kota Hantu Tabu. Setelah darah dikeluarkan, tubuh Ratu laba-laba sedikit menggigil dan kambuh lagi. Kin Yun merasa senang di dalam hatinya, seperti yang dikatakan Ling Yuner, darah aneh ini menyebabkan Ratu laba-laba menjadi takut. Kin Yun segera mengendalikan koldron penekanan Singa Naga Langit untuk menekan Ratu laba-laba. Ratu laba-laba ini seharusnya tidak terlalu kuat, jika tidak ia akan pergi untuk membunuh para Raja Bella diri itu. Laba-laba kecil yang dia lepaskan juga bukan lawan dari Raja Bella diri itu. Ratu laba-laba telah disegel di dalam koldron penekanan Singa Naga Langit. Kin Yun dan Xiao Yumei juga merasa jauh lebih nyaman. Saudaraku, kamu memiliki kolar pengendali binatang atau sesuatu yang benar. Cepat keluarkan dan tundukkan Poison Dragon Speeder. Xiao Yumei bertanya sambil tersenyum. Aku, aku benar-benar tidak memiliki hal semacam ini. Kin Yun memiliki beberapa binatang buas yang indah bersamanya, misalnya Little Jader Rabbit dan Yang yang tetapi mereka semua secara sukarela mengikutinya, tidak pernah perlu menggunakan kera itu. Kalau begitu cepat perbaiki satu. Kata Xiao Yumei sambil tersenyum. Kin Yun melengkungkan bibirnya dan berkata, kepala saudaramu begitu sakit hingga rasanya akan meledak. Biarkan aku merasakannya, Xiao Yumei berdiri di atas jari kakinya, menyentuh kepala Kin Yun dan berkata sambil tersenyum. Kin Yun dan Xiao Yumei terbang keluar dari dada raksasa itu dan menemukan sebuah buah untuk beristirahat. Kin Yun tertidur di dalam buah dan akhirnya menyatu dengan mata suci. Sekarang dia merasa mata kirinya agak berbeda, sepertinya memiliki kemampuan yang sangat kuat, apalagi bisa dengan cepat menyerap kekuatan tubuhnya. Namun, ketika dia mencoba melepaskan energi melalui mata itu, aksinya masih belum cukup lancar. Xiao Yun, kamu masih belum bisa sepenuhnya mengendalikan mata suci, itu akan membutuhkan waktu untuk menguasai. Kamu harus dengan cepat memperbaiki kerah pengontrol binatang untuk menaklukkan ratu laba-laba. Lalu biarkan ratu laba-laba mengendalikan laba-laba kecil untuk kembali dan mengambil lihat. Petik 2 Laba-laba kecil itu sangat mengerikan, mereka bahkan bisa menelan inti dao dan roh bela diri tanpa membuat suara apapun. Kin Yun memikirkan hal ini, jika dia bisa mengendalikan laba-laba kecil, nanti akan sangat nyaman ketika mengambil tindakan. Kin Yun cepat mengambil bahan dan sembilan sun divine hammer, kemudian mulai menyempurnakan bis controlling kolar. Haruskah aku menggunakan kolar pengontrol binatang dao tier? Kin Yun tidak memiliki rune pengontrol bis dao, ia hanya memiliki suan rune. Namun, ia memiliki tanda-tanda bis subjugating star and moon. Aku hanya akan menggunakan rune star and moon dan mencobanya. Kin Yun hanya bisa menggunakan rune bintang dan bulan untuk membuat kerah pengendalian binatang. Pada saat itu ia akan membiarkan Yao Fang mengenakan kerah itu pada ratu laba-laba. Jika tidak berhasil, ia akan memikirkan metode lain. Xiao Yue Mei menonton dari samping, namun dia tidak bisa membantu. Jika itu hanya kerajinan jimat, dia akan dapat membantu membuat surat-surat jimat. Kin Yun sekarang hanya bisa memperbaiki bahan sendiri. Saudaraku, kamu seharusnya bisa dengan mudah memperbaiki alat dao sekarang kan? Xiao Yue Mei bertanya, ketika saya sedang membuat alat dao sebelum saya mendapat bantuan saudari Ling Long, jadi itu berjalan agak lancar. Saya masih bisa kerajinan sendiri tetapi itu tidak akan mudah. Kin Yun berkata, bagian tersulit adalah pemurnian material. Mai pengalaman pemurnian bahan alat dao tidak cukup, saya masih tidak bisa memperbaiki bahan alat dao kualitas atas. Petik 2 Xiao Yue Mei berkata sambil tersenyum, Saudaraku, kamu masih suan martial rilem, namun kamu sudah bisa membuat alat dao, itu sudah luar biasa. Tunggu sampai kamu menjadi martial king, kamu pasti akan menjadi dan master prasasti dao yang luar biasa. Yue Mei, apakah kamu menginginkan alat dao? Kamu hanya memberitahuku dan lihat apakah aku tidak bisa membuatkannya untukmu atau tidak. Kin Yun berkata sambil tersenyum, ini, kita akan membicarakannya nanti. Xiao Yue Mei menjulurkan lidahnya, lalu tertawa menawan. Kamu gadis kecil, apakah kamu berpikir bahwa levelku saat ini tidak cukup untuk membuat alat dao yang cukup baik untukmu? Kin Yun dimarahi sambil tersenyum. Tidak mungkin, kata Xiao Yue Mei dengan tawa. Kin Yun menyerahkan ratu laba-laba yang berada di dalam koldron penekanan singa naga langit kepada Yao Fang. Dia pertama-tama ingin membiarkan Yao Fang mengintimidasi ratu laba-laba sementara pada saat yang sama menggunakan kuali untuk memperbaiki beberapa barang. Ruang di dalam koldron suppressing heavenly lion dragon sangat besar, namun, ruang di dalam mutiara nine sun divine soul bahkan lebih besar. Ruang di dalam nine sun divine soul menjadi lebih besar ketika budidaya Kin Yun meningkat, itu sangat ajaib. Kin Yun sekarang memalu bahan untuk mempersiapkan mereka untuk kerajinan alat dao. Dia saat ini tidak memiliki cukup bahan di tangannya, kalau tidak, dia akan menghabiskan sebagian besar upaya untuk memperbaiki bahan kelas kerajaan. Materi kelas kerajaan diperlukan untuk membuat alat-alat raja dan sampai sekarang belum ada master prasasti raja di dalam alam biasa yang mengasingkan roh. Semua alat raja di spirit biasa desolate rilem telah berevolusi dari alat dao. Jika alat dao sangat luar biasa dan materinya kelas kerajaan, yang paling penting, jika telah mengumpulkan penyelingan pengorbanan untuk jangka waktu yang lama, itu dapat berkembang menjadi alat raja. Oleh karena itu, alat-alat king sangat jarang. The Beast Controlling Collar Kin Yun saat ini kerajinan juga bisa menjadi alat dao paling banyak. Kin Yun khawatir bahwa dia tidak akan bisa mengendalikan ratu laba-laba di masa depan. Dua hari kemudian, Kin Yun akhirnya selesai memperbaiki embryo. Embryo berwarna emas pudar setelah dicampur dengan bahan khusus. Bisa menjadi besar atau kecil. Itu bisa membungkus binatang dengan erat. Segera, Kin Yun mulai ukiran rune. Kin Yun akan mengukir rune bintang dan bulan yang relevan karena ia tidak memiliki rune dao yang tepat. Dia juga tidak tahu apakah rune star dan rune moon akan memiliki konflik satu sama lain. Dia hanya merasa bahwa akan lebih baik jika mereka bisa diposisikan bersama. Menurut pengalaman dan intuisi yang luar biasa, Kin Yun dapat menilai rune mana yang dapat diposisikan secara super dan tidak akan memiliki konflik dan dengan demikian akan meningkatkan kualitas. Intuisinya yang luar biasa selalu akurat sampai sekarang, bahkan Jian Ling Long iri akan hal ini. Harus diketahui bahwa Inscription Masters memerlukan bertahun-tahun upaya berkesinambungan untuk menyadari jenis rune apa yang kompatibel satu sama lain. Ada rune yang benar-benar memiliki konflik satu sama lain, oleh karena itu tidak peduli seberapa bagus ukiran itu, akan selalu ada konflik dan tidak akan memiliki hasil positif atau hasil yang sangat terbatas. Oleh karena itu, diperlukan upaya terus-menerus selama bertahun-tahun untuk menyelesaikan cetak biru. Namun, Kin Yun tidak membutuhkan ini sama sekali, hanya melihat pada rune-rune itu dan dia dapat sedikit banyak menentukan apakah mereka kompatibel atau tidak. Namun, intuisi semacam ini dari Kin Yun agak kabur, dia tidak selalu yakin apakah dia bisa mengukir dengan benar atau tidak. Tetapi jika dia berhasil memperbaiki alat sihir, rune selalu memberikan hasil yang cukup bagus. Menurut intuisinya, Kin Yun mengukir tiga jenis rune star dan dua jenis rune moon di kolar pengendali binatang. Serta sembilan kondensasi sun rune untuk menyerap energi spiritual 9 sun dan menyediakan pasokan energi bagi para binatang buas. Aku tidak tahu apa hasilnya nanti. Kin Yun menjatuhkan darah di kolar pengendali binatang. Secara umum, jenis kolars controlling kolars ini memiliki efek yang sangat baik pada bis. Bagi manusia, itu tidak memiliki efek apapun, apalagi itu akan memiliki reaksi. Kin Yun menyerahkan kolar pengendalian binatang kepada Yao Fang dalam mutiara ketiga sembilan sun surgawi jiwa. Yao Fang telah menjinakkan ratu laba-laba dengan kekuatannya yang hebat, mengenakan kera pengontrol binatang adalah hal yang sangat mudah. Begitu Yao Fang meletakkan kolar pengendali binatang pada ratu laba-laba, Kin Yun juga menjalin hubungan misterius dengan ratu laba-laba. Ini memungkinkan dia memerintahkan ratu laba-laba kapan saja dia mau dan membuat ratu laba-laba mengikuti perintahnya. Namun Kin Yun dapat merasakan bahwa ratu laba-laba tidak direkonsiliasi dan enggan mengikuti perintahnya, dia sangat ingin mengabaikannya. Benda ini, lupakan saja, dia milikku sekarang. Kin Yun membawa ratu laba-laba. Melihat bahwa Kin Yun telah berhasil, Xiao Yue Mei menjadi sangat bahagia dan naik ke tubuh ratu laba-laba. Yao Fang mengirim transmisi suara ke Kin Yun, Spider Queen bisa menjadi kecil atau besar. Laba-laba kecil itu juga tidak dilahirkan olehnya, melainkan mereka adalah bagian dari tubuhnya. Kin Yun ingin mencobanya dan menyuruh ratu laba-laba untuk menjadi lebih kecil. Dengan segera, ratu laba-laba selebar beberapa meter berubah menjadi seukuran kuda poni. Laba-laba kecil, di mana laba-laba kecil yang kamu lepaskan itu? Bisakah mereka dipanggil lagi? Kin Yun berkomunikasi dengan ratu laba-laba melalui pikirannya. Ratu laba-laba tidak menanggapi, apalagi dia terlihat sangat mudah marah. Kin Yun segera mengendalikan bis kontroling kolar dan melepaskan sedikit kekuatan yang menyebabkan jiwa ratu laba-laba terluka. Tubuh laba-laba ratu berbentuk manusia, kakinya berubah menjadi kaki naga, terlihat cukup aneh. Dia juga dalam tahap yang sangat mudah sehingga tubuhnya tidak beracun. Kamu adalah tuanku, manfaat. Apa yang bisa kamu berikan padaku? Akhirnya ratu laba-laba berbicara dengan suara perempuan yang serak. Bahkan jika aku tidak memberimu manfaat apapun, apa yang dapat kamu lakukan untuk itu? Kin Yun melengkungkan bibirnya dan berkata, Aku terpaksa mengikutimu karena kamu memperbudakku. Jika kamu tidak memberi saya manfaat, tidak ada gunanya hidup, saya lebih baik mati. Ratu laba-laba berkata lagi, Baiklah, manfaat apa yang kamu inginkan? Kin Yun memikirkannya dan bertanya. Xiao Yue Mei melihat dari samping, dia menemukan ini sangat menarik. Saya ingin menjadi lebih kuat. Jika Anda ingin saya bekerja, Anda harus memberi saya manfaat. Saya perlu menyerap energi untuk menjadi lebih kuat. Lebih baik jika Anda membiarkan saya makan harta surgawi yang dipenuhi dengan energi. Kata ratu laba-laba, Energi di dalam batu-batu kristal ungu di dalam peti raksasa itu diserap olehmu. Tanya Kin Yun, Itu aku, tapi itu tidak cukup. Ratu laba-laba menjawab, Kin Yun diam-diam takut, Sepertinya ratu laba-laba ini adalah jurang maut. Xiao Yue Mei bertanya, Laba-laba kecil yang dilepaskan olehmu memakan banyak inti dao dan organ internal, Energi itu diserap olehmu kan? Aku tidak bisa secara langsung menyerap inti dao. Aku hanya bisa menyerap energi dari darah manusia. Inti dao masih tersimpan di dalam tubuh laba-laba kecil itu. Jika aku bisa menyerap energi inti dao, Aku tidak akan begitu lemah dan tidak akan membiarkanmu menangkap saya. Kata ratu laba-laba, Kin Yun tidak bisa menahan senyum ketika berkata, Rupanya kamu sudah lapar untuk waktu yang lama. Benar, Kamu harus mengisi kembali energiku, Kalau tidak aku lebih baik mati. Aku juga tidak akan melakukan apa yang kamu katakan padaku. Kata ratu laba-laba, Apakah kamu makan daging naga? Tanya Kin Yun, Naga emas yang dia tangkap sebelumnya dibunuh oleh Yao Fang? Itu roh naga dan esensi naga telah diekstraksi. Namun tubuh masih dilestarikan. Kamu punya itu? Ratu laba-laba bertanya. Sebelum dia melihat Kin Yun melepaskan darah naga yang sangat kuat yang membuatnya takut. Kin Yun meminta Yao Fang untuk mengeluarkan beberapa daging naga. Dia mengirimkan segumpal daging naga dengan berat lebih dari seribu jin. Setelah melihat segumpal daging naga emas itu, Ratu laba-laba melemparkan dirinya ke atasnya dan mulai merobeknya. Keluarkan laba-laba kecil dari sebelumnya dan serahkan inti dao kepadaku. Jika kamu melakukan apa yang aku katakan, Aku akan membiarkanmu memakan daging naga di meja waktu yang tetap. Kata Kin Yun, Poison Dragon Speeder memiliki potensi besar. Ketika mereka menjadi lebih kuat mereka dapat melepaskan racun yang sangat kuat, Apalagi kecepatannya sangat cepat. Kin Yun, Ketika Poison Dragon Speeder menjadi lebih kuat, Jaring yang akan dia jalin juga akan sangat mengerikan. Kamu bisa langsung mengukir Rune di internet dan membuat formasi besar. Kata Yao Fang, Kin Yun senang tanpa henti mendengar kata-kata ini. Aku mengendalikan laba-laba kecil itu untuk melacak kelompok orang-orang itu. Mereka tidak akan menyerang untuk saat ini. Mereka hanya mengikuti dan menunggu kesempatan yang tepat untuk menyerang. Kata Ratu Laba-laba, Baiklah, Mulai sekarang namamu akan menjadi Zuzu Laba-laba. Kata Kin Yun, Tidak, Aku tidak mau nama itu. Ratu Laba-laba segera menolak dengan suara marah. Zuzu, Babi besar, Yang besar dan gemuk. Aku juga tidak mau nama itu. Xiao Yue Mei terkikik dan berkata, Yue Mei, Kamu memberinya nama. Kata Kin Yun, Dia adalah laba-laba yang melarikan diri melalui jaring. Sebut saja Wang Chong Hao, Serangga yang mencintai web. Xiao Yue Mei berpikir dengan sungguh-sungguh dan berkata lagi, Bagaimana dengan Wang Su, Babi web? Wang Long, Oh, Nama ini Wang Long sangat kejam. Wang pantatku. Kin Yun mulai mencubit. Wajah Xiao Yue Mei, Aku akan mengambil namaku sendiri. Ratu Laba-laba sangat marah mendengar semua nama konyol ini. Meskipun aku Laba-laba naga racun, Darah naga di dalam tubuhku sangat tebal. Nama keluargaku akan panjang. Namaku adalah Long Tian Ji, Wanita Naga atau Wanita Naga Langit. Petik 2 Tian Ji Ayam Ayam terbang surgawi. Xiao Yue Mei berkata sambil tertawa. Diam. Ratu Laba-laba berteriak dengan marah. Kin Yun segera berkata sambil tersenyum, Baiklah. Baiklah, itu Long Tian Ji. Long Tian Ji. Xiao Yue Mei menjulurkan lidah pada Long Tian Ji dan berkata, Aku masih berpikir Laba-laba kecil sangat menyenangkan untuk didengar. Aku akan memanggilmu Laba-laba kecil mulai sekarang. Namaku Long Tian Ji. Laba-laba kecil. Kin Yun menarik kembali Xiao Yue Mei. Dia khawatir Long Tian Ji akan bunuh diri karena marah. Xiao Yue Mei juga berhenti memprovokasi Long Tian Ji. Ratu Long Tian Ji, Kamu seharusnya bisa meludahkan web, kan? Semua Laba-laba mengeluarkan web dari pantat mereka. Di mana pantatmu? Xiao Yue Mei bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku masih belum menyelesaikan evolusiku. Aku tidak punya pantat sekarang. Long Tian Ji dengan sangat marah berkata, Jika aku bisa meludahkan jaring, Aku pasti sudah mengikatmu bersama. Terutama kau gadis kecil, Aku ingin menutup mulutmu. Eh iya, Kamu tidak punya pantat. Xiao Yue Mei tidak bisa menahan tawa. Tunggu aku berubah menjadi seseorang, Jaringku akan keluar dari telapak tanganku, Bukan pantatku. Long Tian Ji berkata dengan marah. Tian Ji, Cepat makan daging nagamu. Aku ingin mengejar orang-orang itu. Mereka berasal dari keluarga panjang, Mereka pasti bergegas menuju pangkalan rahasia keluarga panjang. Kin Yun berkata dengan mendesak, Anda harus membawa kami untuk menyusul mereka. Kin Yun ingin pergi ke pangkalan rahasia keluarga panjang, Itu pasti posisi strategis keluarga Long yang sangat rahasia. Keluarga panjang berusaha mengambil peti raksasa itu ke pangkalan rahasia mereka. Jelas mereka ingin membudidayakan beberapa orang kuat di sana. Kin Yun sangat ingin tahu tentang pangkalan itu dari awal Tetapi sangat sulit untuk pergi ke sana. Tapi sekarang dengan Long Tian Ji memimpin mereka, Akan sangat mudah untuk pergi ke pangkalan itu. Kekuatan keluarga Long Soaring Dragon State sangat tangguh. Mereka dapat menentang kekuatan keluarga Jian. Keluarga panjang juga memiliki banyak sekutu. Sekutu ini sebenarnya adalah vaksi top negara-negara besar lainnya. Karena keluarga Jian sekarang mengendalikan Proud Star State, Negara bagian lain merasa terancam. Jadi mereka mengandalkan keluarga panjang. Keluarga panjang juga menerima tawaran vaksi negara bagian lain. Mereka tidak akan menyerbu dan membahayakan negara bagian lain. Tapi kondisinya adalah mereka harus bergabung untuk bertarung melawan keluarga Jian dan aliansi mereka. Xiao Yue Mei berdiri di samping Kin Yun, membantunya menganalisis situasi. Mereka bergerak menuju pangkalan itu bersama, Long Tian Ji memimpin. Aku memiliki dua tujuan ketika berhadapan dengan keluarga panjang. Pertama adalah untuk mendapatkan kembali semangat bela diri Kiao Feng. Yang kedua adalah yang paling penting, membantu saudari roti kukus dan saudari sui menyingkirkan kutukan. Kin Yun sudah membenci keluarga panjang sampai ekstrim. Selain dari dua tujuan ini, kita harus memikirkan cara untuk menangkap naga abadi. Kata Xiao Yue Mei sambil tersenyum. Hem, Kin Yun merasakan lokasi Long Tian Ji dan menyembunyikan dirinya bersama dengan Xiao Yue Mei, sehingga mereka tidak akan mengeluarkan aura sambil mengejar. Gunung besar ini sangat luas, seolah-olah tidak terbatas. Energi spiritual di sini sangat tipis, itu memang area tersembunyi yang sangat bagus. Alasan mengapa Soaring Dragon State mendirikan pangkalan rahasia di sini mungkin karena akan lebih mudah ketika mereka menyerang Proud Star State. Tiga hari kemudian Long Tian Ji mengingat laba-laba kecil itu kembali. Kin Yun memperoleh banyak inti dao dari perut laba-laba kecil itu. Kemudian dia mengeluarkan roh bela diri dari mereka dan memberi Long Tian Ji sepotong besar daging naga. Dia kemudian mengirimnya ke mutiara ketiga Nainsun di Finesoul untuk tinggal bersama Yao Fang. Basis rahasia keluarga panjang tidak terlalu jauh di depan. Ketika Kin Yun dan Xiao Yue Mei mendekat, mereka melihat bahwa di langit tidak jauh, sembilan awan berwarna muncul. Begitu mereka muncul, mereka mulai mengembun dan secara bertahap membuat pusaran. Apa itu? Kin Yun memandang Xiao Yue Mei dan melihat wajah kecilnya yang menawan dipenuhi dengan kejutan. Formasi hebat desolate domain telah dipicu. Xiao Yue Mei berkata dengan kaget. Desolate domain formasi hebat. Kin Yun bertanya-tanya apa itu? Itu adalah garis pemisah immortal desolate dan spirit desolate. Seseorang telah menggunakan metode formasi yang hebat untuk melewati garis pemisah dari immortal desolate. Xiao Yue Mei berkata dengan suara serius. Selain itu, mereka jatuh ke pangkalan rahasia keluarga panjang. Aku ingin tahu apa yang keluarga Long coba lakukan. Tiba-tiba sebuah berkas cahaya besar jatuh ke tanah dari pusaran besar itu. Kin Yun mengeluarkan alat roh untuk melihat jarak. Dia melihat bahwa setelah sinar cahaya turun, banyak orang mulai perlahan-lahan turun. Xiao Yue Mei berkata setelah menonton adegan itu, banyak orang dari immortal desolate telah tiba. Apakah mereka abadi? Tanya Kin Yun. Tentu saja tidak. Bahkan jika dewa tiba, mereka akan segera disedot oleh immortal desolate. Xiao Yue Mei menggelengkan kepalanya dan berkata, seharusnya menjadi kesusahan setengah dewa ke-6. Ada banyak dari orang-orang di immortal desolate. Kin Yun merasa bahwa ini bukan pergantian peristiwa yang baik dan menghela nafas. Rupanya keluarga panjang mampu mendapatkan bala bantuan dari immortal desolate. Xiao Yue Mei menganggu, saya tidak salah menebak. Pangkalan rahasia keluarga panjang ini juga harus dibuat oleh leluhur itu. Tujuannya adalah untuk menghubungi immortal desolate. Keluarga panjang pasti memiliki pengaruh dalam immortal desolate, kan? Tanya Kin Yun. Tentu saja mereka, naga abadi sekte naga agung kaisar surgawi sangat terkenal di immortal desolate. Jika orang-orang ini berasal dari immortal desolate, mereka pasti dari sekte naga surgawi. Ini telah menjadi masalah, kata Xiao Yue Mei. Mungkinkah mereka datang untuk membantu keluarga panjang melawan keluarga Jian? Kin Yun diam-diam khawatir. Jika pertempuran dimulai, semua faksi utama negara bagian bangga juga akan bergabung dengan perang. Mereka tidak. Mereka seharusnya ada di sini untuk berurusan denganmu. Kamu memiliki naga singa langit menekan kuali. Kamu menangkap naga pelindung sekte mereka. Terlebih lagi, kamu menghancurkan keluarga panjang Proud Star State. Itu sudah cukup untuk immortal desolate Heavenly Dragon sekte orang untuk datang. Kata Xiao Yue Mei. Kin Yun mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, Yue Mei, ini seharusnya tidak mungkinkan. Orang-orang itu menyianyiakan banyak sumber daya yang datang ke sini dari immortal desolate Heavenly Dragon sekte. Seharusnya tidak bernilai tinggi jika hanya untukku saja. Petik 2. Itu adalah nilai absolut. Kamu harus menjadi target utama mereka. Target besar lainnya harus membuat keluarga panjang hegemoni dari spirit desolate. Kata Xiao Yue Mei. Awalnya, Kin Yun ingin pergi ke pangkalan rahasia itu untuk melihatnya. Tapi sekarang, orang-orang dari immortal desolate tiba di sana. Meskipun tidak diketahui seberapa kuat mereka, mereka seharusnya tidak lemah. Jika Kin Yun dan Xiao Yue Mei pergi ke sana dengan kekuatan mereka, mereka hanya akan menyerahkan diri sebagai makanan. Bahkan jika kita tidak bisa memasuki pangkalan, kita telah menuai panen besar. Setidaknya kita tahu bahwa keluarga panjang telah menerima bala bantuan yang sangat kuat. Kin Yun mengertakan gigi dan berkata, sepertinya Suandomein tidak dapat mengirim bala bantuan, jadi bala bantuan datang dari immortal desolate. Saudaraku, saya sangat khawatir, Anda telah menjadi sasaran oleh sekte naga surgawi. Naga singa surgawi Anda menekan kuali dan roh prasasti sangat berharga bahkan di immortal desolate. Kata Xiao Yue Mei. Jangan khawatir, aku tidak akan punya masalah. Kin Yun tertawa dan berkata, kita harus pergi dulu ke kota Raja Naga. Menurut rumor, Dragon King City adalah kota terbesar dan paling berkembang di spirit desolate ordinary realm. Desas-desus ini juga disebarkan oleh keluarga Long, apakah itu benar atau tidak, tidak mungkin untuk menilai. Namun, yang pasti adalah bahwa kota ini memang sangat berkembang dan cukup besar, cukup besar untuk menopang 10 juta orang yang tinggal di dalamnya. Di dalam dan di luar kota Raja Naga, patung dan pola naga dapat dilihat. Di dalam Dragon King City, anggota keluarga panjang hidup seperti raja, tidak ada yang berani menyinggung mereka. Secara alami, keluarga panjang juga memiliki perjuangan batin mereka sendiri di dalam kota ini dan ada banyak pertempuran di antara mereka sendiri. Mempertimbangkan seberapa besar Long Family, mereka memiliki banyak perjuangan terbuka dan terselubung di dalamnya. Mereka hanya terlihat bersatu di permukaan tetapi di dalam, mereka bertarung seperti anjing untuk keuntungan. Dragon King City, markas besar keluarga panjang. Setelah Kin Yun tiba, dia melihat deretan bangunan yang tertata rapi, jalan-jalan yang luas dan sibuk dan tidak bisa menahan nafas. Kota ini memang tidak biasa. Setidaknya Kin Yun bisa merasakan bahwa kota itu dipenuhi dengan jenis vitalitas, sangat hidup. Keluarga panjang terletak di sisi timur kota, Kediaman tuan kota ada di tengah. Setelah Kin Yun dan Xiao Yue Mei masuk melalui gerbang kota, mereka pergi ke Dragon King Manor melalui kereta. Bahkan anggota keluarga Long tidak diperbolehkan terbang seperti yang mereka inginkan di dalam kota, itu juga untuk mengendalikan kota dengan benar. Hanya anggota keluarga Long yang paling menonjol yang memiliki kartu izin terbang dan dapat terbang di kota. Jika orang ketahuan terbang tanpa izin, mereka akan dihukum. Selain kereta, orang juga bisa menggunakan kapal terbang. Dengan cara ini di satu sisi, langit hanya akan ditempati oleh kapal terbang dan beberapa petugas patroli. Di sisi lain, langit juga akan sangat menyegarkan. Orang dapat melihat langit biru dan awan putih. Jika terbang tidak dibatasi, langit akan sangat kacau karena semua orang yang masuk akan memiliki cukup budi daya untuk terbang kemana-mana. Kapal terbang juga merupakan cara keluarga panjang membuat koin kristal ungu. Banyak orang menggunakan layanan ini setiap hari. Kapal terbang cepat, walaupun harganya mahal, sebagian besar orang mampu membelinya dan naik. Keluarga panjang mendapatkan jumlah besar koin kristal ungu seperti ini setiap hari. 2 hingga 3 ribu koin kristal ungu untuk sekali perjalanan, benar-benar mahal. Xiao Yumei membawa Qin Yun ke kapal terbang dan mengeluh. Uang ini bukan apa-apa untuk Qin Yun, lagi pula dia punya lebih dari 1 miliar koin kristal ungu dan dia bahkan membuat itu dari kasino keluarga panjang. Qin Yun dan Xiao Yumei sekarang terbang ke lokasi Dragon King Manor. Ada beberapa lokasi yang sangat berkembang di dalam kota, di antaranya area Dragon King Manor dan City Master Residence adalah yang paling ramai dan berkembang. Terutama di area Dragon King Manor, ada banyak bangunan dan rumah di sini. Hanya satu kamar di sini berharga, beberapa puluh juta hingga lebih dari seratus juta, orang normal tidak mampu membelinya. Orang-orang di daerah ini adalah orang-orang penting dari faksi besar negara naga melonjak. Mereka tinggal di dekat keluarga Long untuk berteman dengan anggota keluarga Long dan memahami tren di dalam keluarga Long untuk melakukan bisnis yang tepat. Sekarang, tidak hanya orang sekte besar negara naga melonjak yang datang ke sini, bahkan beberapa orang, sekte terkenal, negara lain juga datang ke sini, membuat harga rumah di daerah ini melonjak. Setelah setengah jam, kapal terbang itu mendekati Dragon King Manor. Kin Yun dan Xiao Yui Mei dapat melihat Dragon King Manor yang sangat besar dari kapal terbang. Dragon King Manor terlihat seperti sebuah kota, ada lebih dari seratus ribu orang yang tinggal di dalamnya. Melihat ke bawah dari atas, dapat dilihat bahwa ada banyak bangunan tinggi dan istana di dalam Dragon King Manor, ada banyak taman yang beragam, lebih jauh lagi, ada banyak gunung besar dan air terjun, seolah-olah ini sebuah utopia. Kin Yun berpikir bahwa dua pulau langit keluarga Jian itu mengagumkan sebelumnya, tetapi sekarang dia merasa bahwa keluarga panjang lebih hebat dalam aspek ini. Bagaimanapun keluarga Long memiliki sejarah yang tak terhitung jumlahnya, latar belakang mereka lebih kuat dari keluarga Jian. Xiao Yui Mei menghela nafas dan berkata, jika pertarungan pecah, kemenangan dan kekalahan akan sulit untuk ditentukan. Kin Yun bisa merasakan dari jauh bahwa penghalan Dragon King Manor sangat kuat, itu akan sangat sulit untuk masuk ke dalam bahkan jika dia menggunakan kemampuan surgawi penetrasi misterius. Keluarga panjang jauh lebih kuat dari yang aku bayangkan. Meskipun Kin Yun mendengar tentang hal itu sebelum datang, namun dia hanya berpikir bahwa mereka akan sedikit lebih kuat daripada keluarga panjang Proud Star State. Sekarang sepertinya dia tidak tahu seberapa tinggi Dragon King Manor dari Soaring Dragon State dibandingkan dengan Wei Long Manor dari Proud Star State. Kin Yun dan Xiao Yui Mei turun ke kapal terbang setelah itu berhenti. Xiao Yui Mei ingin menggunakan metode lamanya untuk memasuki Istana Prasasti Surgawi tetapi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk mengikuti Kin Yun. Dia tahu bahwa saat ini Kin Yun harus menyelesaikan beberapa hal yang sangat penting, jadi dia tidak bisa main-main. Xiao Yui Mei membawa Kin Yun ke restoran terdekat. Sebagian besar restoran di dekat Dragon King Manor didekorasi dengan tontonan emas dan mempesona. Beberapa dari mereka memiliki konstruksi kristal di luar yang berkedip dengan cahaya kemasan dan sekitar 100 meter. Mereka terlihat sangat mempesona di malam hari. Permintaan perumahan di sekitar Dragon King Manor sangat tinggi dan terus bertambah tinggi, oleh karena itu ada banyak bangunan tinggi di daerah ini. Namun, gedung-gedung tinggi ini tidak ramai bersama. Masing-masing bangunan ini memiliki taman di tengah. Kin Yun dan Xiao Yui Mei juga memutuskan untuk masuk ke restoran. Saudaraku, lihat restoran itu, kelihatannya sangat biasa, hanya setinggi 30 lantai, dibuat dengan kayu gelondongan. Xiao Yui Mei menunjuk ke sebuah rumah pohon tidak jauh dari sana. Baiklah, kita akan pergi ke sana. Kita akan tinggal di daerah tingkat yang lebih rendah, kita akan menjadi agak rendah hati. Melihat rumah pohon Kin Yun merasa itu cukup bagus. Sebagian besar restoran di sini tidak perlu mewah dan sombong, hanya rumah pohon ini yang murni dan tenteram. Meskipun terlihat sangat sederhana dan tanpa hiasan, itu memberi orang perasaan yang sangat nyaman dan halus. Di dalam rumah pohon persegi ini ada banyak pola kayu, sedang dibangun di tengah-tengah taman, rasanya sangat nyaman namun orang melihatnya. Kin Yun juga tidak tahu apakah seleranya sendiri salah atau tidak, tetapi ia merasa bahwa rumah pohon ini berkali-kali lebih baik daripada restoran mewah lainnya. Namun, taman di dalam restoran lain sangat ramai. Namun, rumah pohon memberi orang perasaan yang sangat sunyi, meskipun ada orang di dalamnya, itu sedikit dibandingkan dengan restoran lainnya. Yui Mei, haruskah kita memiliki daerah dengan lebih banyak orang? Akan lebih cocok untuk mengumpulkan berita. Tanya Kin Yun, dia dan Xiao Yui Mei sudah tiba di pintu taman rumah pohon. Terserah kamu, jika kita berbicara tentang mengumpulkan berita, kita hanya perlu koin kristal ungu. Dan tidak masalah di mana kita tinggal, kata Xiao Yui Mei. Begitu Kin Yun dan Xiao Yui Mei memasuki gerbang taman mereka merasakan bahwa mereka memasuki penghalang. Mereka berdua merasa bahwa ini sangat aneh bagi sebuah restoran untuk memiliki penghalang yang luar biasa. Pada saat ini, seorang wanita mengenakan pakaian putih yang tepat tiba dan berkata dengan suara lembut, Dua tamu, dari mana Anda berasal? Apakah Anda tidak tahu aturan memasuki paviliun pohon naga? Tempat ini disebut paviliun pohon naga. Kin Yun melihat sekeliling dan tidak menemukan papan nama. Untuk memasuki paviliun pohon naga, seseorang harus memiliki 1 miliar kekayaan koin kristal ungu. Melihat Kin Yun dan Xiao Yui Mei bingung, kata wanita berpakaian putih itu. 1 miliar kekayaan koin kristal ungu. Benarkah? Tanya Kin Yun. Benarkah? Jawab wanita itu. Saudaraku, aku tidak punya sebanyak itu. Xiao Yui Mei menarik tangan Kin Yun dan berkata dengan suara rendah, Saudaraku, mari kita pergi ke tempat lain, yang bisa tahu bahwa tempat yang terlihat begitu kumuh dari luar akan memiliki tuntutan besar seperti itu. 2. Pada saat ini, beberapa pemuda mengenakan pakaian mewah tiba, sementara mereka menunjukkan kartu identitas mereka. Mereka mendengar kata-kata Xiao Yui Mei dan melihat ke arahnya. Kin Yun dan Xiao Yui Mei keduanya memiliki penampilan yang sangat sederhana. Mereka berdua mengenakan pakaian berwarna biru yang sederhana. Katakan, kalian baru saja tiba di kotakan, namun kamu sebenarnya berani datang ke restoran termahal di kota. Seorang pemuda berpakaian merah memegang kodok biru halus mencibir sambil menatap Kin Yun dan Xiao Yui Mei. Jika kamu tidak memiliki 1 miliar koin kristal ungu untuk dimasuki, hanya enyahlah. Jangan buang waktu by Kexian White Jade Immortal, dia adalah penjaga toko Marsial King dan pavilion Pohon Naga, dia sangat sibuk. Kata seorang pemuda berpakaian biru sambil tersenyum ke arah wanita berpakaian putih itu. Penjaga toko bayi, mereka hanya dua hantu miskin, tidak perlu menunjukkan sopan santun kepada mereka. Seorang pria berpakaian emas berkata sambil tersenyum. Bay Kexian dengan sopan tersenyum ke arah Kin Yun dan Xiao Yui Mei dan berbalik untuk pergi. Kin Yun tiba-tiba berteriak, penjaga toko bayi, jika saya memiliki 1 miliar koin kristal ungu, bisakah saya masuk? Beberapa saat yang lalu Kin Yun berpikir bahwa tempat ini cukup bagus tetapi tidak ada cukup banyak orang. Dia berpikir bahwa seleranya bagus tetapi tidak menyangka tempat ini akan memiliki persyaratan masuk yang parah. Kamu udik, pertama pergi membeli pakaian yang pantas dan kemudian berbicara. Jenis pakaian berkualitas rendah yang kalian berdua kenakan, kamu akan menurunkan pamor seluruh pavilion Pohon Naga. Pemuda berpakaian biru itu berkata dengan agak marah. Kelompok orang-orang ini datang ke pavilion Pohon Naga untuk memamerkan posisi mereka dan merasa superior. Jika ada yang diizinkan masuk sesuka mereka, bagaimana mereka bisa memamerkan keunggulan mereka? Kamu tidak tahu di sini untuk membeli pakaian, kan? Aku akan memberitahumu, langsung pergi ke Dragon Garment Shop, pakaian termurah di sana harganya 300 ribu, kamu bahkan tidak akan mampu membeli. Kancing, terburu-buru dan enyahlah jauh, kehadiranmu di sini sangat menjengkelkan. Dengan penampilan celaka kamu, kamu menjatuhkan atmosfer pavilion Pohon Naga. Kelompok pemuda ini mulai mengejekkin Yun dan Xiao Yui Mei dengan cara yang menyedihkan. Xiao Yui Mei juga mencibir dengan kepercayaan diri yang cukup dan berkata, kalian sekalian pasti mengosongkan seluruh tabungan keluargamu untuk memasuki pavilion Pohon Naga, kan? Kamu ingin naik ke murid faksi yang hebat, kan? Untuk sekelompok orang yang cerdas, gagah, dan penggelapan orang-orang seperti kamu, itu pasti pertama kalinya kamu memasuki Dragon Tree Pavilion, itu sebabnya kamu sangat sombong. Petik 2, Kin Yun samar-samar tersenyum, aura yang benar-benar mulia, itu bukan sesuatu yang kalian miliki. Yang menurunkan prestise Dragon Tree Pavilion adalah kalian. Para pemuda berpakaian mewah menjadi sangat marah, mereka ingin menagih ke arah Kin Yun dan Xiao Yui Mei. Untuk melihat akan ada pertengkaran, Bai Keksian segera berkata, semua orang, tolong beri aku wajah dan jangan bicara lebih banyak. Xiao Yui Mei bertanya, penjaga toko Bai, apakah pavilion Pohon Naga Anda juga memiliki persyaratan kain untuk hidangan utama? Bai Keksian memikirkannya dan berkata, ini suatu keharusan. Kamu pergi dan membeli pakaian dari toko pakaian Dragon dan kembali, dua hantu malang. Pemuda berpakaian biru itu mengutup dengan suara rendah. Pakaian yang kamu kenakan dibeli dari Dragon Garment Shop. Ketika aku melihatnya, aku tidak berpikir itu bagus, hanya orang idiot yang akan membelinya. Kata Kin Yun, kamu, apa yang kamu katakan? Pakaian yang kukenakan adalah busana paling baru dari Dragon Garment Shop, harganya 700 ribu. Kalian para hantu malang, kamu tidak mampu membeli tetapi menyebutnya buruk. Pemuda berpakaian biru itu berkata dengan marah, suaranya juga sangat keras. Orang-orang yang lewat berjalan mendekat untuk menyaksikan, mereka mendengar bahwa dia membeli pakaian seharga 700 ribu dan berulang kali berseru dengan kagum. Bai Keksian juga agak canggung berkata, pakaian saya juga dibeli dari toko pakaian naga. Pada saat ini, para penonton mulai memuji toko pakaian naga dan kualitas pakaian mereka serta betapa bergengsinya memakainya. Pakaian penjaga toko harganya 800 ribu, meskipun terlihat sederhana, mengenakan pakaian toko pakaian naga menunjukkan kualitas seseorang. Kalian berdua hantu malang tidak akan pernah mengerti. Kata pemuda berpakaian biru itu dengan mencibir. Penonton juga mulai mengkritik pakaian yang dikenakan Kin Yun dan Xiao Yui Mei. Banyak orang di sini mengenakan pakaian merek yang dapat dibedakan dengan desain dekoratif pada pakaian. Desain toko pakaian naga adalah naga emas yang pingsan. Kin Yun berkata, hebat, kalau begitu aku bertanya padamu, bisakah pakaian mahal Dragon Garment Shop menyelamatkan hidupmu? Bisakah itu membuatmu hidup beberapa tahun lagi? Apa yang paling mahal? Tentu saja itu hidup. Pakaian mahal Dragon Garment Shop, selain beberapa sulaman naga dan tiupan suara membual, aspek lain apa yang baik dari mereka? Hanya orang idiot sepertimu yang suka pamer yang akan membelinya. Petik 2, Baik Eksian merasa agak tidak enak badan karena dia menghabiskan banyak koin kristal ungu untuk membeli pakaian Dragon Garment Shop. Ada juga banyak orang di sini yang mengenakan toko pakaian naga, mereka juga merasa sangat tidak puas. Tuan muda ini, Anda mengatakan pakaian Dragon Garment Shop tidak bagus, maka tolong beritahu kami jenis pakaian apa yang terbaik. Mungkinkah pakaian yang Anda kenakan bisa menyelamatkan jiwa? Baik Eksian bertanya, sebenarnya, mereka bisa menyelamatkan hidup. Kin Yun berkata sambil tertawa, Anda memiliki alat suan dengan benar, saya dapat menjamin bahwa alat suan Anda tidak akan dapat memotong pakaian saya. Seorang, lelaki tua penonton berkata sambil tertawa, pakaian Anda dibuat dengan bahan lembut, jika itu benar-benar dapat menahan serangan dari alat suan daripada itu adalah baju besi lunak alat suan, setidaknya 10 juta koin kristal ungu. Apalagi pakaian Anda adalah sangat pas, itu berarti itu telah dibuat khusus, yang Inscription Master sangat bosan untuk membuat barang-barang ini untuk Anda. Petik 2, orang lain juga mengangguk setuju, Tuan muda, jangan membuat keributan di sini, jika bos tahu, dia akan sangat marah. Anda harus segera pergi, Baok Eksian berkata dengan suara rendah, bagaimana ini bisa terjadi, pakaian busuk usang Anda dapat menahan alat suan tajam. Alat suan saya adalah pedang suan kelas menengah, jika tidak bisa memotong pakaian Anda, saya akan makan pedangku sendiri. Pemuda berpakaian biru itu berjalan mendekat dan berkata dengan sinis, cepat izinkan aku menguji. Kin Yun menyebar sudut bajunya dan berkata sambil tersenyum, silakan. Pemuda berpakaian biru dengan kuat menusuk tetapi tidak bisa menembus kain. Ini segera menimbulkan keributan. Pemuda berpakaian biru menggunakan semua kekuatannya untuk menusuk beberapa kali lagi tetapi masih tidak bisa menembus kain. Ekspresinya menjadi sangat tak sedap dipandang. Ini menegaskan bahwa pakaian ini memang dibuat-dibuat baju besi suan lembut, harganya beberapa juta hingga 10 juta. Mereka jauh lebih kuat dari kain toko pakaian naga. Dan baju besi lunak yang dikenakan Kin Yun dan Xiao Yumei membutuhkan keahlian yang sangat tinggi untuk kerajinan. Jangan perlihatkan pakaian busukmu di depan kita. Xiao Yumei berkata dengan rangan halus. Para penonton yang mengejek Kin Yun dan Xiao Yumei sebelumnya mulai bubar sekarang. Bai Keksian telah menjadi penjaga toko sejak lama, dia telah melihat banyak orang, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat orang-orang seperti Kin Yun dan Xiao Yumei. Dia percaya bahwa mereka adalah orang-orang dengan latar belakang yang hebat. Ini, bagaimana dengan ini? Mungkin kamu melepaskannya dari tubuh orang mati. Apakah kamu memiliki cukup koin kristal ungu untuk memasuki pavilion pohon naga? Seorang pria berpakaian merah berteriak dalam suasana hati yang sangat buruk. Kamu dengan pakaian biru, mengapa kamu masih tidak makan pedangku? Tadi kamu bilang kamu akan makan pedangku. Kata Xiao Yumei dengan senyum mengejek. Pemuda berpakaian biru itu tidak mengatakan sepatah kata pun dan dengan cepat memasuki taman. Kin Yun perlahan mengeluarkan kartu kristal ungu dan memberikannya kepada Bai Keksian untuk dilihat. Bai Keksian menjadi terpana melihat kartu kristal ungu karena ada lebih dari 10 miliar di atasnya. Dua tamu, silakan masuk. Bai Keksian segera mengembalikan kartu kristal ungu ke Kin Yun. Aku tidak punya 1 miliar, Xiao Yumei berkata dengan suara rendah. Tuan muda ini memiliki lebih dari cukup. Wajah Bai Keksian menunjukkan senyum yang sangat sopan dan hormat. Bai Keksian tidak tahu tentang asal-usul Kin Yun, namun dia yakin bahwa dia memiliki latar belakang yang bagus. Tapi dia tidak mau bertanya. Karena bukan sembarang tuan muda yang bisa mengeluarkan 10 miliar koin kristal ungu. Orang yang memasuki Dragon Tree Pavilion dengan 10 miliar tidak banyak, apalagi mereka semua generasi tua. Anak-anak lain hanya masuk dengan 1 miliar kartu kristal ungu seharga 1 miliar, mereka tidak dapat menggunakannya sesuai keinginan, jika tidak maka tidak akan baik bagi mereka begitu mereka kembali. Kin Yun dan Xiao Yumei memperoleh izin masuk, lencana kayu yang memungkinkan mereka melewati penghalang itu. Bai Keksian secara pribadi menerimanya dan membawanya ke suite yang sangat bagus di dalam Dragon Tree Pavilion. Ada beberapa kamar di dalamnya, bersama dengan ruang rahasia. Ada ruang tamu besar dan kecil, kolam renang dan kamar mandi dengan semua yang diperlukan. Ada ruang resepsi besar di dalam, ada beberapa tanaman aneh, bunga dan pohon yang ditanam yang dapat melepaskan jenis aroma yang dapat menyebabkan orang merasa santai dan bersemangat. Aspek di mana pavilion pohon naga kita menonjol dari masa adalah bahwa bahan yang dibuat dengan itu berasal dari pohon naga kuno. Mereka dipotong dari batang pohon. Bai Keksian juga tahu bahwa Kin Yun dan Xiao Yumei tidak terlalu akrab dengan pavilion pohon naga, jadi dia dengan cepat menjelaskan. Pohon naga kuno, itu adalah sesuatu yang bahkan dewa inginkan. Xiao Yumei berkata dengan heran, legenda mengatakan bahwa pohon naga digunakan oleh naga untuk membuat sarang. Pohon-pohon itu sangat tinggi, bisa setinggi beberapa ratus meter. Memang, Bai Keksian mengangguk sambil tersenyum. Penjaga toko Bai, berapa biaya suite ini? Tanya Kin Yun, gratis. Bai Keksian berkata sambil tersenyum. Kin Yun dan Xiao Yumei keduanya tertegun. Mereka berpikir bahwa Bai Keksian sengaja membawa mereka ke daerah yang mahal. Mereka tidak berharap itu gratis. Gratis. Lalu bagaimana pavilion pohon naga Anda akan menghasilkan uang? Xiao Yumei bertanya dengan ragu, itu bukan tipuan, kan? Kadang-kadang gratis ternyata yang paling mahal. Sebenarnya, selama pelanggan memiliki 10 miliar kartu kristal ungu, penginapan dan makanan di Dragon Tree Pavilion gratis. Bai Keksian berkata dengan senyum lembut, Dua tamu, tolong merasa lega dan check-in. Jika ada masalah, gunakan keong transmisi suara ini untuk menghubungi saya. Bai Keksian mengeluarkan dua keong transmisi suara dan menyerahkannya kepada Kin Yun dan Xiao Yumei. Kin Yun dan Xiao Yumei masih tidak mengerti situasinya karena ini sama dengan Bakso yang turun dari langit. Setelah Bai Keksian pergi, Xiao Yumei menyingkirkan keong transmisi suara dan berkata sambil terkikik, Saudaraku, ayo makan dan makan. Karena ini gratis, hi hi hi, aku tidak akan sopan. Kamu gadis kecil. Kin Yun berkata sambil tersenyum, kita harus berganti pakaian dulu. Karena tempat ini agak aman, kita tidak perlu baju besi. Pakaian mereka dibuat oleh Kin Yun, tidak hanya mereka memiliki pertahanan yang sangat kuat, ada juga rune dengan sifat penyembuhan di dalamnya. Xiao Yumei berubah menjadi rok biru muda, mengikat rambutnya menjadi dua ekor kuda, penampilannya memancarkan perasaan yang tenang, indah dan menawan. Kin Yun berubah menjadi pakaian putih polos dan sederhana, dia tampak seperti pemuda yang tenang. Ada janggut di wajahnya dan dia memegang kipas lipat hitam. Ue Mei, mengapa kamu berpikir Dragon Tree Pavilion melayani orang-orang dengan 10 miliar kartu kristal ungu secara gratis? Apa tujuan mereka? Kin Yun telah memikirkan masalah ini. Kurasa bos pavilion pohon naga ingin berteman dengan bangsawan kaya. Bukan sembarang orang yang dapat membawa 10 miliar koin kristal ungu. Bahkan jika banyak Raja Beladiri dan Kaisar kawin membawa mereka, itu bukan milik mereka. Kata Xiao Yumei, Kin Yun memikirkannya dan juga merasa bahwa dugaan Xiao Yumei cukup masuk akal. Mayoritas orang yang dapat membawa 10 miliar sangat kuat, apalagi mereka memiliki latar belakang yang sangat tinggi. Mereka meninggalkan suite, mereka tinggal di lantai 30 dan sekarang tiba di lantai 7. Lantai 7 disebut lantai buah, lantai ini menawarkan banyak jenis buah-buahan. Xiao Yumei paling suka makan buah-buahan, dia melihat kabinet transparan diisi dengan banyak jenis buah multiwarna dengan bentuk bervariasi. Mulut Xiao Yumei mulai mengeluarkan air liur hanya dengan melihat mereka. Kin Yun tidak bisa membantu tetapi berpikir bahwa ini lucu, Xiao Yumei telah membangkitkan memori kehidupan masa lalunya namun dia masih seperti anak kecil. Xiao Yumei menunjukkan lencana kayunya, Bai Kexian, mengatakan bahwa selama mereka menunjukkan lencana mereka bisa mendapatkan layanan gratis. Meskipun mereka gratis, Xiao Yumei tidak terlalu berlebihan, dia hanya mengambil selusin setiap jenis buah. Setelah mendapatkan buah, mereka tiba di lantai 10. Bai Kexian memberitahu mereka melalui transmisi suara bahwa ada pesta anggur yang berlangsung di lantai 10. Banyak orang berpengaruh akan berpartisipasi di dalamnya. Setelah Kin Yun dan Xiao Yumei tiba, mereka melihat banyak orang, kebanyakan dari mereka berusia parubaya dan tua, hanya beberapa anak muda. Itu-itu, Xiao Yumei melihat sekelompok anak muda yang menertawakan mereka di gerbang. Anak-anak muda itu juga melihat mereka. Di depan anak-anak itu, ada pemuda tampan lain yang mengenakan pakaian ungu mewah. Dia juga melihat ke atas. Bai Kexian segera berjalan, mengenakan pakaian putih mewah, bersama dengan beberapa hiasan rambut halus dan perhiasan kecil. Jelas dia mendandani dirinya sendiri dengan sangat hati-hati. Dia dipenuhi dengan udara mulia yang mendominasi. Pada saat yang sama dia tidak kehilangan kesederhanaan dan keanggunannya. Halo penjaga toko Bai, Xiao Yumei langsung menyapa. Nona muda Xiao, Tuan muda Yun, halo bagimu juga. Bai Kexian berjalan sambil tersenyum. Kin Yun dan Xiao Yumei menggunakan nama palsu. Pada saat ini, pemuda tampan berpakaian ungu berjalan bersama dengan anak-anak muda yang sombong. Tuan muda Yun pasti seseorang dengan latar belakang yang hebat. Saya ingin tahu dari keluarga mana atau sekte besar mana Anda berasal. Pemuda berpakaian ungu itu berjalan dengan senyum palsu dan bertanya. Aku adalah master sekte gerbang prasasti, Yun Jiwen Klo Krune. Kin Yun menjawab sambil tersenyum. Bai Kexian dan kelompok anak muda yang sombong itu tidak percaya sama sekali. Gerbang prasasti. Apalagi master sekte, gerbang prasasti ini sepertinya ada hubungannya dengan prasasti. Mungkinkah kamu mengerti prasasti? Mata pemuda berpakaian ungu itu menyala saat dia bertanya. Aku tahu sedikit, kata Kin Yun. Bai Kexian juga segera memperkenalkan pemuda berpakaian ungu dengan suara lembut. Yun, sekte Tuan Yun. Tuan muda ini adalah Imperial Win Immortals. Imperial Win Immortals kepala murid sekte, Feng Wu Kiu. Dia baru saja menjadi martial king. Dia adalah orang nomor satu di antara para raja bela diri muda. Petik 2. Wajah Feng Wu Kiu sekarang dipenuhi dengan kesombongan, setelah semua ini adalah masalah yang bisa dibanggakan. Memang, aku tidak sopan. Kin Yun segera menangkupkan tangannya dan tersenyum. Sekte Master Yun, dari daerah mana gerbang prasasti Anda, dari sekte kelas manakah itu? Feng Wu Kiu sangat tertarik dengan Kin Yun dan Xiao Yue Mei mengingat beberapa bawahannya menderita penghinaan hari ini. Gerbang prasasti kami berada di bintang indah utara di langit, sekitar tingkat, tidak bisa masuk ke tingkat apapun. Kin Yun berkata sambil tersenyum. Xiao Yue Mei hanya melihat dari samping, dia makan buah-buahan dan memandangi anak-anak itu dari waktu ke waktu. Feng Wu Kiu ini pasti datang untuk berkelahi tetapi Kin Yun belum membiarkannya berhasil. Bai Kexian segera berkata, Sekte Tuan Yun, bos kami akan tiba segera, dia mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu yang penting untuk diumumkan. Petik 1, Kin Yun memandang orang-orang di sini, masing-masing dan setiap orang memiliki kantong penuh 1 miliar koin kristal ungu, mereka dapat dianggap cukup kaya. Bos Dragon Tree Pavilion jelas memiliki beberapa tujuan untuk mengumpulkan semua orang di sini. Feng Wu Kiu berkata, Bos Long masih belum datang, kita semua bosan di sini. Karena saudara Yun masih sangat muda, kultivasi Anda tidak terlalu tinggi, Anda bahkan master sekte dari sekte kecil, Anda pasti sangat luar biasa, Anda harus memiliki lebih dari 2 miliar koin kristal ungu kan. Bagaimana Anda memiliki begitu banyak koin kristal ungu? Petik 2, dia sengaja mengangkat suaranya agar semua orang mendengar. Anak-anak akan bertengkar, orang tua tidak tertarik pada hal-hal seperti itu. Namun konflik sekarang adalah antara dua anak muda dengan latar belakang yang agak rumit. Feng Wu Kiu dikenal oleh banyak orang di sini, lagi pula dia adalah raja perkawinan yang sangat muda dan menimbulkan sensasi di seluruh negara naga yang melambung. Meskipun anak muda lainnya bukan raja bela diri, ia adalah master sekte dari beberapa gerbang prasasti dan bahkan memiliki 2 miliar koin kristal ungu. Ini menyebabkan orang memperhatikannya. Orang harus tahu, bahkan raja perkawinan dan kaisar perkawinan mungkin hanya memiliki sedikit lebih dari 1 miliar koin kristal ungu kekayaan. Hal ini, sejujurnya, aku sangat beruntung, aku memenangkan mereka dengan judi. Qin Yun langsung mengatakan yang sebenarnya, untuk menang sebanyak ini dengan bertaruh, keberuntunganmu memang sangat bagus. Aku ingin tahu apakah kamu ingin bertaruh denganku atau tidak. Feng Wu Kiu bertanya, berapa banyak kita bertaruh? Apa yang kita bertaruh? Tanya Qin Yun. Xiao Yui Mei juga dapat melihat bahwa sejumlah besar koin kristal ungu akan menjadi milik Qin Yun. Aku bertaruh 1 miliar koin kristal ungu. Aku bertaruh kamu tidak mengerti prasasti. Lagi pula, kamu bukan master sekte gerbang prasasti. Feng Wu Kiu berkata dengan mencibir, aku melihat kalian berdua dan aku melihat 2 penipu pamer. Xiao Yui Mei tidak bisa menahan senyum mendengar kata-kata ini. Taruhannya ternyata ini. Bos sudah tiba, Bai Keksian tiba-tiba berteriak. Dia melihat seorang pemuda berpakaian hitam tinggi dan tampan berjalan mendekat dan menghirup udara dengan lega. Pemuda yang datang sangat tampan, dia memiliki 2 kumis miring, matanya cerah, dia mengenakan pakaian hitam yang sangat biasa. Dia dipenuhi dengan aura yang gagah berani yang menyebabkan orang tidak berani memandang rendah dirinya. Beberapa wanita di lobi mulai memuji dia dengan suara rendah. Bos Long, kita sudah memeriksa di pavilion pohon naga begitu lama, sekarang kita akhirnya bisa bertemu denganmu. Seorang lelaki tua terkekeh dan berjalan mendekat, dia adalah seorang kaisar bela diri. Saudaraku Long, aku hampir bertaruh dengan anak muda ini, datang dan saksikanlah. Feng Wu Kiu berkata, Bai Keksian berjalan mendekat dan memberitahu Bos Long tentang masalah ini. Bos Long sepertinya dia sudah tahu bahwa Kin Yun memiliki 10 miliar koin kristal ungu, dia tidak peduli dari mana uang itu berasal, dia hanya peduli bahwa ini adalah pelanggan yang sangat kaya. Adik Feng, beri aku wajah dan biarkan aku masalah ini pergi. Petik 2, Feng Wu Kiu berkata, saya Feng Wu Kiu adalah seseorang yang dengan berani membela kebenaran. Kedua orang ini memiliki dua baju besi yang kuat, apalagi mereka memiliki banyak koin kristal ungu. Saya curiga mereka membunuh orang dan mengambil barang-barang mereka atau mungkin menipu orang demi uang mereka. Petik 2, Bocah ini bahkan mengatakan bahwa dia adalah master sekte dari gerbang Prasasti. Apakah kamu percaya ini? Jelas bahwa mereka adalah penipu, mereka pasti telah menyelinap ke sini untuk menjual kepada kita beberapa barang palsu dan menipu uang kita. Kin Yun tidak tahu mengapa Feng Wu Kiu mengejarnya tetapi dia sama sekali tidak takut dan berkata sambil tersenyum, Bos panjang, saya tidak bisa mentolerir seseorang yang memfitnah saya, karena seseorang meragukan identitas saya sebagai master sekte, maka saya hanya bisa gunakan fakta untuk membuktikan mereka salah. Petik 2, Bai Kexian berkata dengan suara rendah, Bos, tidakkah Anda memiliki sesuatu yang penting untuk diumumkan? Dia mencoba mengalihkan perhatian semua orang dari masalah ini, jika tidak jika ini terus berlanjut, itu akan sangat tidak menguntungkan bagi Kin Yun. Bos Long berkata, saya memang punya masalah penting untuk diumumkan, ini menyangkut undangan dari keluarga panjang tapi itu bisa menunggu sekarang. Kin Yun mendengar kata-kata Bos Long dan tiba-tiba memikirkan beberapa hal. Hanya beberapa hari yang lalu keluarga panjang menghubungi Immortal Desolate dan Immortal Desolate mengirim Half Immortals yang sangat kuat. Keluarga panjang tentu saja memasak sesuatu. Alasan mengapa Kin Yun dan Xiao Yue Mei telah tiba di sekitar Dragon King Manor adalah untuk mencari tahu apa yang terjadi di dalam keluarga Long dan menemukan cara untuk menyusup ke keluarga Long. Sekarang, Bos Long sedang berbicara tentang beberapa undangan dari keluarga panjang, ini jelas kesempatan yang sangat bagus. Bos Long jelas adalah anggota keluarga panjang, kalau tidak, dia tidak akan tahu banyak rahasia ini. Juga pavilion pohon naga yang dibangunnya dibuat dari pohon naga. Tidak sembarang orang bisa mencapai ini. Saat ini Kin Yun tidak bisa mengerti orang seperti apa Long Bos. Dari luar, dia adalah pria muda yang tampan dan sangat tangguh. Feng Wu Kiu memandang Kin Yun dan berkata, Anda harus segera membuktikan bahwa Anda adalah sekte penguasa dari gerbang prasasti. Jika Anda dapat membuktikan bahwa Anda memahami prasasti, saya akan menganggapnya sebagai kehilangan saya. Kin Yun berkata sambil tersenyum, itu mudah, saya hanya perlu membuat jimat untuk membuktikan itu. Pada saat ini seorang lelaki tua berjalan dan berkata sambil tersenyum, bahkan jika gerbang prasasti Anda bukan sekte terkenal, sebagai master sekte Anda harus menguasai beberapa rune dao, jika tidak, bagaimana Anda bisa menjadi master sekte. Membuat hanya beberapa jimat adalah terlalu mudah. Dapat dilihat bahwa orang tua ini berpihak pada Feng Wu Kiu. Feng Wu Kiu adalah murid utama dan sekte abadi dan dia juga raja bela diri yang sangat mudah. Apalagi hubungannya dengan generasi muda keluarga Long sangat baik. Dapat dikatakan bahwa ia memiliki prospek yang tidak terbatas, sehingga generasi yang lebih tua pun menginginkannya. Sekarang, banyak orang tua juga tiba di sisi Feng Wu Kiu dan mulai menyatakan bahwa Kin Yun dan Xiao Yu Emei adalah penipu. Feng Wu Kiu melakukan semua ini untuk mendapatkan wajah untuk bawahannya. Dengan cara ini dia bisa mendapatkan prestise dan terlambat memiliki banyak orang mengikutinya seperti orang idiot. Bos Long, dua tamu mulia ini diterima oleh saya, Bai Kexian berkata dengan lembut, dia berharap Bos Long dapat membubarkan kontradiksi ini. Bos Long dan Bai Kexian sama-sama tahu bahwa Kin Yun memiliki 10 miliar koin kristal ungu, oleh karena itu mereka sangat menghargainya sebagai tamu. Adik Feng, biarkan masalah ini pergi. Bos Long juga memberikan pendapatnya. Kakak Long, seseorang menipu di wilayahmu, aku tidak bisa melepaskan seseorang yang menipu jam tanganku. Orang ini jelas penipu, dia sangat muda, budidayanya tidak sama sekali tinggi, tidak mungkin dia bisa menjadi master sekte bahkan sekte kecil. Feng Wu Kiu masih berpegang teguh pada pendapatnya dan berbicara dengan sangat yakin. Bos Long, terima kasih telah berbicara atas nama saya barusan, namun saya juga tidak bisa melepaskan masalah ini. Saya telah difitnah oleh orang-orang, saya harus memperbaikinya, jika tidak, bagaimana saya bisa bertindak seperti sekte master of inscription get. Kin Yun berkata sambil tersenyum, seseorang menyerahkan koin kristal ungu kepadanya, bagaimana dia bisa membiarkan Bos Lama mengganggu. Bos Long merentangkan tangannya ke arah Baikeksian, wajahnya dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Master sekte palsu, sekarang mulai buktikan sendiri. Jika kamu bisa membuat dao talismen, aku akan menerima bahwa kamu adalah beberapa master sekte get prasasti. Juga aku akan memberimu satu miliar koin kristal ungu dan meminta maaf padamu. Feng Wukiu berkata dengan tawa nyaring, masalah ini, bersenang-senang sendirian tidak sebaik bersenang-senang dengan banyak orang, jika hanya kita berdua judi, itu akan terlalu membosankan. Kamu punya banyak teman, karena mereka juga tidak yakin, bagaimana kalau membiarkan mereka bertaruh terlalu. Kin Yun berkata sambil tersenyum, Brat, apakah kamu memiliki cukup koin kristal ungu untuk membuat kita semua bertaruh? Kata seorang pemuda dengan mencibir, Tepatnya, kakak laki-laki kita Feng sendiri bertaruh satu miliar denganmu dan kau masih merasa itu tidak cukup. Kata seorang pemuda lain, Maaf, aku punya sepuluh miliar, bahkan sepuluh dari kalian bisa bertaruh, apakah kamu berani atau tidak? Kin Yun menyerahkan kartu kristal ungu kepada Bai Keksian dan berkata sambil tersenyum, Penjaga toko Bai dapat bersaksi. Ini menyebabkan semua lelaki tua di sini menghirup udara dingin. Hanya seorang anak muda yang memiliki lebih dari sepuluh miliar koin kristal ungu, Ia bahkan ingin bertaruh semuanya, jelas bahwa ia memiliki latar belakang yang hebat. Feng Wukyu benar-benar terpana, bahkan ia hanya memiliki dua miliar di tangannya tetapi semua itu diberikan kepadanya sementara oleh Imperial Win Immortal Sekte untuk datang dan berbaur. Setelah selesai berbaur, ia harus mengembalikannya. Kin Yun terkeke dan berkata, Meskipun gerbang prasasti saya adalah sekte kecil tanpa ketenaran, sepuluh miliar masih belum ada. Feng Wukyu, beberapa pemuda di sekitarnya dan orang-orang tua yang berbicara mendukung mereka, sekarang merasa tidak mungkin untuk mundur. Bos Long berkata dengan cemberut, Saudara ini, kartu Anda memiliki lebih dari sepuluh miliar, namun itu masih belum dapat membuktikan bahwa Anda adalah Master Sekte dari Sekte. Sebaliknya orang akan meragukan Anda lebih karena Master Sekte yang bertanggung jawab tidak dapat menggunakan seluruh kekayaan Sekte untuk berjudi. Petik 2, Bos Long membuat orang mengangguk satu demi satu. Banyak pria tua yang hadir di sini adalah orang-orang bergengsi dari faksi yang berbeda, mereka semua menyetujui kata-kata semacam ini. Karena Bos Long tidak yakin, bagaimana kalau kamu juga bertaruh? Kin Yun diam-diam curiga karena Bos Long diam-diam membantunya, dia mencoba menghasut Feng Wukyu. Kamu memiliki 12 miliar tetapi tidak berpikir sebanyak ini bisa membuatku takut. Bahkan jika lebih dari 10 miliar, aku sudah melihat semuanya, aku pasti akan bertaruh. Bos Long berkata dengan sinis, jangan berpikir kamu bisa mengingkari ketika saatnya tiba, kamu tidak akan bisa keluar dari Dragon Tree Pavilion. Xiao Yue Mei dapat melihat dengan cepat bahwa Bos Long sedang berusaha membantu mereka, dia segera menarik Kin Yun dan berkata dengan suara rendah, Sekte Master, kita harus pergi. Jika mereka ingin meragukan orang, biarkan mereka. Luka-lukamu hampir tidak memiliki sembuh, Anda tidak bisa membuat jimat dao sama sekali, Anda pasti akan kalah. Petik 2, jangan pikir kamu bisa lari. Feng Wukyu dengan cepat memblokir Xiao Yue Mei. Beberapa lelaki tua itu juga memblokir jalan mereka satu demi satu. Dengan cara ini, orang-orang sekarang berpikir bahwa Kin Yun dan Xiao Yue Mei hanya licik, sebelumnya mereka dipenuhi dengan kepercayaan diri. Tapi sekarang mereka bisa melihat Bos Long juga ingin bermain, mereka ingin melarikan diri. Melihat Bos Long berpartisipasi, Feng Wukyu dan lima bawahannya dan beberapa lelaki tua lainnya semuanya memutuskan untuk berpartisipasi. Aku akan bertaruh denganmu, tetapi kamu harus menyerahkan uangmu kepada Bos Long, biarkan dia menjadi penjamin, kalau tidak aku khawatir kamu akan bertindak tanpa malu setelah kalah. Kin Yun tidak memiliki senyum di wajahnya sekarang. Tidak masalah. Feng Wukyu dengan bangga tersenyum, saya ingin melihat trik seperti apa yang kamu mainkan. Segera setelah itu, Feng Wukyu dan beberapa pemuda, serta beberapa orang tua masing-masing menyerahkan satu miliar masing-masing kepada Bos Long. Kin Yun diam-diam bahagia di hatinya, meskipun dia tidak tahu mengapa Bos Long ingin membantunya, namun yang jelas adalah dia ingin berteman. Meskipun Bos Long berasal dari keluarga Long, Kin Yun dan Xiao Yue Mei sekarang membutuhkan anggota keluarga Long yang kuat untuk menyelinap ke Raja Nagamanor. Kin Yun mengambil meja untuk mulai kerajinan. Pada saat ini seorang lelaki tua berjalan mendekat dan berkata, gunakan kertas jimatku. Aku adalah Master Prasasti Dao, ada juga banyak Master Prasasti Suan di sini, mereka dapat memberi tahu jimat yang kau buat. Bos Long berkata sambil tersenyum, meskipun saya bukan seorang Master Prasasti, jika menilai apakah Dao Talisman itu palsu atau tidak, bukan masalah bagi saya. Kin Yun mengamati kertas jimat dan tidak menemukan masalah, itu dibuat dengan bahan yang sangat bagus. Itu juga membuat Kin Yun merasa sangat santai. Dia memutuskan untuk tidak menggunakan muan resonansi Suan Pen, sebaliknya dia mengeluarkan pisau ukiran yang sangat umum. Kin Yun membuat jimat flame dao yang umum, dia hanya perlu menggunakan rune dao api tingkat rendah. Ini diberikan kepadanya oleh Jian Ling Long, meskipun itu adalah rune dao kelas rendah, sangat praktis. Kin Yun adalah ukiran rune dengan sangat mudah. Ini adalah kualitas tangguh dari dao inscription spirit yang tangguh. Kin Yun mengukir beberapa rune flame dao, kemudian mengukir rune star sebagai suplemen, mereka dapat meningkatkan kekuatan jimat flame dao. Akhirnya dia mengukir beberapa rune Suan. Dia hanya membutuhkan lebih dari setengah jam untuk menyelesaikannya. Kecepatan ini sangat cepat dan menyebabkan inscription masters yang hadir kagum. Saya sudah selesai. Setelah Kin Yun selesai, dia menyimpan meja dan berkata, Bos panjang, Anda dapat terus menilai. Bos Long berjalan untuk melihat dan berkata dengan cemberut, Jika aku tidak salah, ada rune flame dao. Apalagi ada rune star, seseorang benar-benar dapat mengukir rune dao dan rune star bersama dalam waktu yang singkat. Mendengar kata-kata Bos Long, Feng Wu Kiu dan beberapa pemuda lainnya hati tiba-tiba menegang, ekspresi mereka juga tiba-tiba berubah. Pada saat ini, Master Prasasti Dao juga berjalan, dia berseru berulang kali melihat talismen api dao, ini memang talismen api dao. Keahlian rune dao dan rune mulai juga sangat tinggi. Gerbang Prasasti, aku tidak pernah mendengarnya, mereka sebenarnya memiliki Master Prasasti Dao yang luar biasa, dengan level seperti ini, membangun sekte inskripsi kecil dan menjadi Master Sekte lebih dari cukup. Bos Long berkata sambil tersenyum, Sekte Tuan Yun, saya salah menilai Anda sebelumnya. Saya kalah sehingga saya akan membayar, koin kristal ini milik Anda. Dia selesai berbicara dan menyerahkan semua koin kristal ungu kepada Qin Yun. Ini, Long Brother, mereka mungkin telah menipu, ekspresi Feng Wu Kiu berubah menjadi hijau. Beberapa bawahan di sampingnya memiliki ekspresi sangat sedih di wajah mereka, seolah-olah mereka telah mati. Koin-koin kristal ungu itu diberikan kepada mereka oleh keluarga mereka dan sekarang mereka telah kehilangan mereka. Tidak mungkin, tidak ada yang bisa menipu di depanku. Bos Long berkata sambil tersenyum, Adik laki-laki Feng, kita harus bersikap jujur dan terus terang. Bagi seorang raja bela diri sepertimu 1 miliar koin kristal ungu sangat sepele. Bukankah aku juga kehilangan 1 miliar? Namun hasilnya adalah bahwa kami menemukan Master Prasasti Dao Muda, bahkan Master Sekte pada saat itu, ini adalah keuntungan besar. Petik 2, mendengar kata-kata semacam ini, Feng Wu Kiu mengutuk 10 ribu kali di dalam hatinya. Meskipun kalah, ia harus menjaga keanggunannya, terutama bagi orang-orang seperti Feng Wu Kiu yang sangat suka pamer, jika kalah, mereka harus kalah dengan cara yang benar. Dia segera berkata kepada Kin Yun sambil tersenyum, Sekte Guru, dapat dianggap bahwa kita berteman dengan konflik pertemanan. Tetap saja kita telah melakukan banyak pelanggaran sebelumnya, saya harap Anda dapat memaafkan kami. Terima kasih telah menonton!